Radiani, Bapak Dokter, dan yang saya hormati Kepala Puskesmas Kelurahan Kelapa Dewetan, Ibu Dokter Nopi, dan para peserta webinar pada siang hari ini. Alhamdulillah dengan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karuniannya sehingga kita dapat diberikan nikmat sehat sehingga kita dapat komunikasi melalui webinar ini dan tentunya ini sangat bermanfaat buat kita semua para peserta Jumit. Bapak dan Ibu yang saya hormati, memang benar seperti tadi diungkapkan bahwa ini semua adalah penting. Karena memang kalau untuk kami sendiri tentunya hanya menjaga protesnya. Dan yang untuk ahlinya nanti yang menjelaskan mungkin ada Ibu Dokter dari Mitra Radiani, kemudian dari Puskesmas, yang tentunya yang ahlinya, ya sesuai dengan bidangnya. Dan mungkin saya juga berharap, kira-kira pesertanya berapa ini? Sudah berapa ini? Hampir 50 nih Ibu. Oh 50, ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Belum selesai, masaknya belum selesai kali. Alhamdulillah. Ikuti Ibu satu kali, Ibu sampai teman saya, Lurah, boleh nggak ikut? Saya bilang boleh. Boleh, Bu. Boleh dapet telur pres. Iya, Lurah, 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 boleh saya ikut? Saya bilang boleh, jadi tahu. Saya bilang begitu. Iya, iya. Makanya begitu saya share di grup Lurah, mereka ngangkat jempol semua, bagus katanya gitu. Saya bilang ikuti ya. Alhamdulillah. Namun saya juga karena kesibukan saya, jadi mungkin nanti tidak bisa ikut sampai akhir karena harus membuka muskel. Muskel, ya, muskel DTKS. Jadi kepada para peserta, silahkan ikuti. Ini ilmu yang sangat baik sekali dan bermanfaat untuk kita semua. Baik ilmu baik untuk ibu-ibu atau bapak-bapak semuanya. Ini saya di ruang PKK, semuanya pada kumpul ini. Wah, luar biasa. Kumpul, kumpul semuanya. Wah, luar biasa. Semuanya kumpul, ya. Jangan lupa registrasi, Bu. Jangan lupa registrasinya, Bu Lurah, biar dapat voucher. Sip, registrasi, Bu. Mungkin itu saja dari saya, kami airi, Bila Hitofiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bu Lurah, atas waktu dan kesempatannya. Sangat terhormat sekali. Acara ini dibuka sama beliau. Baiklah, kita langsung ke Dr. Novi Wiarni, Kepala Puskesmas Kelapa Doetan, untuk berbagi mengenai kanker cervix di wilayah Kelapa Doetan. Saya persilahkan waktunya, Bu Dokter. Terima kasih, Dr. Dian. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Widia mungkin bisa langsung di-share ya, yang powerpon yang sudah saya kirim ya. Terima kasih. dan Kepala Klinik Fitra Diani, Dr. Dian. Kepala Poli Kebidanan, dokter, dokter, siapa dok? Maaf dok, tadi. Baru dokter, dokter Andi. Dokter Andi. Biasanya ya dok ya? Ya dok, salam kenal dok. Saya dokter Novi dari Puskesmas, Lapa Doetan, dokter. Salam kenal dokter. Salam kenal dokter. Ya, dan Mbak Widia, yang secara intensif komunikasi dengan Puskesmas, juga dari PKK tadi, rame, si Bu PKK. Ada Bu Dokter. Ya, selalu ya Bu. hari ini mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait kanker cervix ya. Jadi kanker cervix ini sendiri termasuk dalam salah satu program PTM namanya. Jadi PTM itu adalah penyakit tidak menular dan salah satu penyakit yang menjadi konsen Puskes adalah kanker cervix. jadi kalau PTM itu isinya banyak. Ada DM, hipertensi, gitu. Terus kanker, dan kanker ini juga termasuk dalam kerja dari tim PTM. Seperti itu. Nanti kita banyak perkenalan, gitu. Apa aja sih kerja Puskes terkait pencegahan dari kanker cervix ini. Yuk, slide, Mbak. Apa itu kanker cervix? Nanti mungkin Dr. Devin nanti akan lebih banyak menjelaskan tentang kanker cervix, tapi kurang lebih kanker cervix adalah kanker yang terjadi pada leher rahim atau cervix. Nah, leher rahim itu apa? Leher rahim adalah daerah yang hubungkan rahim dengan vagina. Nah, menurut WHO ternyata jumlah di seluruh dunia juga perempuan yang didiagnose memberikan kanker cervix itu ada sekitar 490 ribu. Dan hampir separohnya itu antarnya meninggal. Kenapa? Karena terdiagnosanya sudah lambat. Seperti itu. Jadi akhirnya karena udah masuk stadium yang sulit untuk ditangani akhirnya meninggal. Seperti itu. Nah, ini satu wanita meninggal karena kanker cervix. Jadi setiap 2 menit itu satu wanita meninggal kanker cervix. Dan di Indonesia setiap 1 jam itu ada wanita yang meninggal kanker cervix. Itu tadi. Karena banyak wanita yang belum sadar pentingnya upaya deteksi dini. Nanti kita bahas apa yang harus kita lakukan untuk mencegah terjadinya kanker cervix. Karena kanker cervix ini bisa mengenai siapapun. Tidak melihat dia status sosial, pendidikan, siapapun bisa terkena kanker cervix. Ini mbak, slide. Oke, ini ya. Cervix normal itu seperti ini. Jadi dia seperti donat ya bu ya. Mulus gitu. Normalnya seperti ini. Slide mbak. Oke, slide. Nah, kalau misalnya dia sudah ada lesi prakanker. Nah, itu bentuknya sudah mulai tuh. Ada tanda-tanda peradangan. Seperti itu. Nah, lesi prakanker ini yang kita coba deteksi sejak dini. Supaya tidak apa namanya naik stadiumnya. Seperti itu. Kalau misalnya masih stadium-stadium awal itu masih dapat diobati. Seperti itu. Makanya itu pentingnya deteksi dini. Dan deteksi dini ini bukan hanya dilakukan sekali seumur hidup. tapi menjadi kewajiban kita sebagai wanita itu setiap tahun untuk melakukan upaya deteksi dini terhadap kanker cervix. Seperti itu. Oke, lanjut mbak. Nah, penyebabnya apa kanker cervix? Nah, kanker cervix itu penyebabnya adalah virus. Namun virusnya adalah virus HPV. Jadi, virus HPV ini tipenya banyak. Kayak sekarang kan corona ya. Corona tuh tipenya banyak. Kayak kemarin ada tipe delta. Terus yang terbaru ini kan apa namanya beda tipe lagi kan. Jadi, tipenya banyak. Jadi, coronavirus juga. Jadi, setiap virus itu kayak keluarga gitu. Jadi, dia punya macem-macem tipe. Nah, HPV ini ada 120 tipe. Dan hanya 30 sampai 40 tipe HPV dia yang menyerang daerah anogenital. Anogenital itu maksudnya daerah kemaluan ya. Nah, ada yang low risk type. Jadi, dia resiko untuk menyebabkan kankernya tuh rendah. Itu HPV tipe 6 dan 11. Dia biasanya menyebabkan anogenital work atau biasa kita sebut kayak kutil. Kutil kelamin. Itu penyakit kelamin. Seperti itu. Nah, anogenital tadi yang saya sebutkan ya. Termasuk penis, vagina, dan anus. Kayak gitu. Nah, ada yang high risk type. Nah, high risk type ini adalah yang risiko tinggi untuk menyebabkan kanker. Itu tipe 16 dan 18. Seperti itu. Nah, infeksi dengan HPV seringkali tidak menimbulkan gejala. Jadi, apalagi kalau dia baru terinfeksi, biasanya pasiennya nggak ada keluhan tuh. Kayak gitu. Nah, banyak orang yang tidak tahu mereka tuh terinfeksi HPV. Dan akhirnya apa? Dia menularkan tuh. Apalagi kalau misalnya ada faktor risiko yang mendukung. misalnya dia seks bebas gitu kan. Jadi, dia menyebarkan virus HPV dari satu orang ke orang lainnya. Tapi yang menularkan itu nggak tahu tuh kalau dia ternyata terinfeksi HPV. Seperti itu. Bahkan lesi awal dari kanker itu biasanya nggak ada gejala. Jadi, orangnya biasanya nggak meluha apa-apa. Paling ya keputusan-keputusan biasa itu kalau misalnya sudah stadium yang lebih ini ya. Stadium lebih ini. Yuk, lanjut. Nah, ini virusnya. ditularkan melalui transmisi seksual. Jadi, dapat mengakibatkan kanker surface. Dan biasanya emang prosesnya tahunan gitu. Nggak kayak corona ya. Kita terinfeksi 14 hari kemudian ada gejala gitu. Nggak. Tapi HPV ini dia biasanya tahunan. Makanya kenapa deteksi gini itu dilakukan setiap tahun. Rutin. Nah, ini virus ditularkan melalui hubungan seksual. dan ada 150 jenis virus yang teridentifikasi. Nah, 15 diantaranya terbukti dan menyebabkan kanker surface. Nah, 0,8 kasus itu berubah menjadi kanker. Jadi, dia membuat sel-sel di daerah surface itu mengalami mutasi. Kayak gitu. Dan 90% kasus infeksi LPV sembuh dalam 2 tahun dan 10%nya dia bereplikasi dalam beberapa minggu. Apa namanya? Jadi, terinfeksi infeksi yang meluas selalu dia stikarnopoma 8 ya tadi. Terutama untuk kasus-kasus yang virusnya high risk ya. Dia berubah menjadi kanker. Kayak gitu. Oke, yuk. Slide. Nah, faktor resikonya apa aja? Faktor resiko pertama dia biasanya nikah di usia muda. Seperti itu. Tapi, nggak pasti ya. Nggak harus semua orang yang menikah di usia muda itu harus ada faktor pendukung resiko lainnya. Terus apa? Nah, ini yang paling sering berganti-ganti pasangan sesuai. Jadi, kan tadi penyebabnya adalah infeksi kan. Jadi, virus HPV itu ditulatkan dari satu orang ke orang lain. Kayak gitu. Lalu, melakukan hubungan seks dengan pria yang sering berganti-ganti pasangan. Jadi, misalnya walaupun istrinya setia misalnya. Nggak dong, saya nggak pernah gitu. Saya cuma sama suami saya. Tapi, suaminya ini mulu, jalan mulu gitu. Ganti-ganti pasangan gitu ya. saya pulang bawa itu virus seperti itu. Lalu, faktor resiko kedua dia relati infeksi dari kelamin atau radang panggul. Jadi, misalnya sering mengeluh pekutihan kayak gitu. itu tanda-tanda dari luar infeksi kelamin. Aku mau. Perempuan yang melahirkan banyak anak dan wanita yang merokok atau terpapar asap rokok. Jadi, saya nggak pernah merokok gitu. Tapi, suami saya di rumah merokok gitu. Itu juga sama faktor resikonya. Kayak gitu. Jadi, baik rokok aktif maupun pasif itu punya resiko yang menekatkan resiko untuk terjadinya kanker cervix. Lanjut, Mbak. Nah, yang faktor resiko ketiga, dia ada relati keluarga dengan kanker. Jadi, misalnya yang nggak harus kanker cervix. Misalnya, ada keluarganya punya relati kanker yang lain gitu. Itu menekatkan resiko terjadinya kanker rekerahin. Terus juga kurang menjaga kebersihan alat kelamin. Jadi, hygiene-nya ya. Hygiene yang perlu dijaga gitu. Kurang bersih. Terus ada riwayat tes pap smir yang sebelumnya yang abnormal. Kayak gitu. Jadi, tes pap smir atau ifatnya sebelumnya ada riwayat yang abnormal atau meningkatkan resiko. Jadi, kalau misalnya hasil pemeriksaan leher rahim itu ada masalah belum tentu kanker leher rahim bisa jadi penyebab lainnya. Kalau ada penurunan kekebalan misalnya karena HIV atau penggunaan obat-obat steroid yang tak panjang. Seperti itu. Lanjut, Mbak. Nah, ini adalah salah satu upaya puskesmas untuk mencegah terjadinya kanker cervix pada wanita. Yaitu kita melakukan upaya deteksi dini. Jadi, kita harus tahu dari awal kalau bisa ditemukan ada tanda-tanda peradangan gitu langsung kita bisa segera melakukan upaya pencegahan supaya tidak semakin berkembang. Apa saja upaya deteksi dininya? Yuk, Mbak. Lanjut. yang pertama adalah pap smear. Nah, pap smear ini itu pengambilan sel, jadi dicolek gitu, diperiksa dengan mikroskop untuk mengetahui adanya kelainan pada leher rahim. Seperti itu. Jadi, dicolek dikit terus dilihat di mikroskop. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita sudah menikah dan sudah melakukan hubungan seks secara aktif, jadi kita harus melakukan pap smear secara teratur. Seperti itu. apalagi selain pap smear Mbak. Lanjut. Namanya adalah ifates. Nah, ifates ini adalah kegiatan yang rutin nih di puskes. Jadi, kita menjaring, jadi setiap wanita idealnya adalah setahun sekali melakukan pemeriksaan ini. Seperti itu. Dan pemeriksaan ini di puskes gratis ya, nggak berbayar. Seperti itu. Jadi, ifates itu bertujuan melihat ada nggaknya sel yang tidak abnormal pada cervix. Jadi, dioles pakai asam-asetat itunya, apa leher rahimnya. leher rahimnya dioles pakai asam-asetat nanti dilihat ada perubahan atau nggak. Kalau misalnya ada tanda-tanda ke arah kanker, dia akan berubah tuh warnanya. Seperti itu. Biasanya nanti kita akan rujuk ke fasilitas yang lebih tinggi. Seperti itu. Tapi kalau normal dia nggak ada perubahan. Seperti itu. Jadi, pemeriksaan ini cepat juga murah, gratis ya. Dilaksanakan oleh puskes. kita sekarang bukan cuma di puskes. Kemarin juga ada program kita muter dari RW ke RW yang terbakan pemeriksaan ifates. Sekarang kegiatan ifates dilaksanakan setiap jumlah. Nanti jatuhnya akan saya infokan di slide. Oke, ya mbak, lanjut. slide mbak Witt. Nah, ini setelah ini kalau serpits normal kita olesin asam asetat. Asam asetat tahu kan dia ibu ya. Asam asetat itu cuka. Cuka itu asam asetat ya. Jadi, kalau kita oleskan di daerahim, kalau yang normal dia nggak ada perubahan gitu. Masih bagus, mulus. Kalau pada cover surface itu waktu dioleskan asam asetat dia berubah. Namanya asetal white relation seperti itu. Kita biasanya diujuk ke fasilitas yang lebih tinggi. Pemeriksaan cepat kok bu, nggak lama. Apa namanya, kalau diolesin dia langsung keluar kok. Kalau misalnya memang ada lesinya. Jadi, nggak perlu khawatir untuk pemeriksaannya lama. Apa kan karena biasanya masalahnya malu lah gitu ya. Karena kan memang harus ngangkang ya bu, ya dibuka gitu. Seperti itu. Tapi pemeriksaan ini cepat biasanya kita buka. Lanjut. Saya baru tahu ada pemeriksaan Ivan. Ada. Dibus kesedokrutin gitu. Nah, mengapa screening kanker cervix itu penting? Nah, kenapa? Karena kanker cervix itu merupakan pertumbuhan suatu kelompok sel yang tidak normal pada cervix atau leherahim. jadi perubahan ini biasanya makan waktu beberapa tahun sebelum berkembang jadi kanker. Makanya kenapa pemeriksaan screening itu dilakukan setiap tahun bu. Jadi, jangan bangga kalau misalnya udah ngakuin tahun lalu gitu. Saya udah tahun lalu gitu. Ya, tahun ini laksanakan lagi pemeriksaan. Karena itu tadi kanker itu dia hitungannya tahunan. Terdapat kesempatan yang cukup lama untuk mendeteksi apabila terjadi perubahan pada sel cervix melalui screening tapsunir dan jadi mudah ditangani dia sebelum berkembang menjadi stadium yang lebih lanjut. Lanjut. nah ini kalau udah kanker cervix ya. Kalau udah kayak gini nggak perlu kita ini lagi. Nggak perlu kita swab pakai asetat lagi. Udah kelihatan gitu. Dia kayak brokoli ya bintangnya. Biasanya kalau udah kayak gini langsung kita rujuk. Jadi kan dibuka kita lihat kondisi reherahim. Nah, kalau udah kayak gini ya kita nggak usah ngeswap-ngeswap lagi pakai asetat udah pasti nih. Biasanya yang stadium-stadium awal tuh yang kita swab pakai asetat baru dia ada perubahan. Kayak gitu. Tapi peradangan juga bisa bentuknya sama seperti tadi lesi putih tadi. Kayak gitu. Makanya biasanya kita rujuk untuk memastikan perubahan pada leher yang itu penyebabnya apa. Jadi nggak semua yang positif pemerintah cervix-nya itu pasti kanker cervix sebenarnya. Kayak gitu. Tapi ini adalah upaya kita untuk melakukan pencegahan. Seperti itu. Nah, kalau udah kayak gini udah agak repot nih. Kayak gitu. Biasanya langsung kita rujuk tergantung stadium-nya. Lanjut. Nah, ini capaian eva tes. Nah, capaian eva tes di wilayah kita ini masih agak rendah ya. sekitar 36 persen capaiannya. Baru 36 persen di tahun 2022 ini. Jadi, ternyata baru sekitar belum ada separoh dari wanita di wilayah kita yang melakukan pemeriksaan. Makanya, buat ibu-ibu yang belum melakukan pemeriksaan screening privat tes, kita tunggu nih di puskes ya. ya. Pemeriksaannya gratis, Bu. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini jadwalnya. Jadi, kita melakukan kegiatan pemeriksaan eva tes setiap hari Jumat, Bu. Jam 8 sampai jam 11. Dan saat pelayanan KB. Jadi, setiap hari Selasa, cuma bawa fotokopi KTP yang Bupi JS doang, Bu. Sudah gratis nggak diunut biaya, di daftar ke Poli KB di lantai 3. Seperti itu. Lanjut. Nah, tadi kan kita udah ngomongin ya, Bu, ya, screening kepada pencegahan. Dan itu wajib untuk ibu-ibu yang sudah melakukan hubungan seks setara aktif, dia setiap tahun melakukan pemeriksaan. Nah, untuk pencegahannya gimana? Karena dia virus, pencegahannya pasti doang vaksin, ya, Bu, Kayak sekarang kan Corona, gitu ya, COVID, pasti pencegahannya apa ya, virus COVID, apa, vaksin COVID, kayak gitu. Nah, pencegahan dari, apa namanya, tadi, virus HPV, yaitu dengan vaksin. Nah, rekomendasi menurut ikatan dokter Indonesia Ida'i ya, sama Pak Bina. Vaksin yang digunakan, puskes itu vaksin berhasil. Nah, ini lumayan ibu, harganya ini kalau beli sendiri, gitu. Makanya, apa namanya, bagus ya pemerintah DKI itu begitu concern terhadap anak-anak ya, ini kan pemberiannya ke anak-anak ya, Bu ya, untuk mencegah kanker cervix di kemudian hari. Seperti itu. Yuk, slide, mbak. Jadi, kalau kanker cervix, apa, vaksin HPV ini, Bu, ada beberapa jenis yang Gardasil ini yang lebih bagus. Jadi, dia proteksinya lebih banyak untuk virus. Ada satu lagi jenis vaksin lain, gitu. Itu cuma kalau Gardasil ini 6 jenis tipe virus ya. Kalau misalnya ada satu lagi merek lain ya, saya dibutin merek, misalnya ini ya. Biasanya yang Gardasil ini agak susah nih untuk didapat. Kenapa? Karena pengadanya udah dipegang sama DKI, jadi mereka banyak yang udah susah didapatin. Saya aja vaksin nggak dapat, Gardasil mau beli harganya mahal, susah lagi didapat. Ya, paling sefarik, sefarik ini proteksinya nggak sebagus Gardasil. Jadi jenis titunya lebih sedikit dibandingkan Gardasil. Gardasil lebih bagus. Nah, pemerintah DKI menggunakan vaksin Gardasil ini. Jadi, vaksin dilakukan pada anak dan remaja. Kayak gitu. Jadi, mohon maaf ya Bu ya, untuk vaksin ini programnya untuk anak sekolah. Kalau dewasa belum ada Bu. Berdoa ya Bu ya supaya DKI bisa vaksin dewasa gitu ya. Senang banget kita ya. Nah, kalau pada anak dan remaja itu usia 10-18 tahun, khusus SD, jadi kita mengadakan kegiatan vaksin di kelas 5 dan 6. Jadi, tolong ya Bu ya yang punya anak usia kelas 5 dan 6, jangan ini kalau lagi jatuh vaksin HPV gitu, datang ke sekolah gitu. kadang ada orang tua yang nggak mau anak-anak ini sayang banget Bu, bener deh. Itu vaksinnya aja udah mahal banget terus susah untuk didapet gitu di luar. Kalau mau beli sendiri ya Bu ya. Kalau kita kan dulu kan vaksin HPV ini beli sendiri Bu. Dulu masih dapet tuh gardasil. Walaupun emang harganya mahal ya, tapi sekarang udah susah. Jadi sekarang kita kalau nyari paling yang merek lain seperti itu. Nah, ini sudah dilaksanakan pelaksanaan vaksin HPV saat program bias. Jadi saat bias kita bareng dengan pemeriksaan dengan pemeriksaan vaksin HPV di kelas 5 dan 6. Nah, kalau usia dewasa itu 19 sampai 55 tahun. Yuk, lanjut Mbak. Nah, ini capaian programnya di Kelurahan Kelurahan Kepadawetan cukup bagus ya. Jadi, kelas 5 kemarin itu ada 94 persen capaian. Jadi, anak-anak di wilayah kita sudah mendapatkan vaksin HPV sebanyak 94 persen. untuk kelas 6-nya alhamdulillah 94 persen. Jadi, ya, cukup memuaskan lah ya Bu untuk wilayah kita. Jadi, mungkin karena pendekatannya juga ke orang tua murid seperti itu. Jadi, akhirnya kelas 5 dan 6 ini bisa anak-anak perempuannya ya Bu ya ini buat anak perempuannya ya Bu ya, bukan yang laki-laki. Jadi, penyantikan vaksin HPV ini diberikan ke perempuan karena mencegah kanker cervix tadi. Kan kanker cervix pasti ya perempuan ya Bu ya. Kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, mencegah lebih baik dapat mengobati stop dan cegah kanker cervix atau HRM sekarang juga. Jadi, kalau kita yang sudah, dulu kan jaman kita kecil enggak ada ya Bu ya, jaman SD dapat vaksin HPV gitu yaudah senang banget kalau ini. Jaman dulu belum ada programnya. kalau untuk kita yang sekarang yang sudah aktif berhubungan seksual, ya tugas kita adalah setiap tahun tuh Bu melakukan pengecekan atau screening. Tinggal datang ke puskes, cepet kok Bu, pelayanannya enggak ngantri-ngantri. Kayak gitu, enggak perlu ngantri-ngantri di depan, enggak. Jadi, langsung datang ke puskes, daftar di loket langsung naik ke lantai 3. Kayak gitu. Nah, untuk anak-anak, ya itu tadi, apa namanya, melaksanakan kegiatan vaksinasi, vaksin HPV seperti itu untuk anak-anak di kelas 5 dan kelas 6. Seperti itu. Mungkin itu aja dokter Dian yang bisa saya sampaikan nanti mungkin kita lebih banyak diskusi ya Bu ya, terkait tentang masalah kanker cervix ya Bu ya. Terima kasih banyak. wabarakatuk di DS Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paparan yang paparan yang sangat menarik tadi dari dokter Novi. Saya juga baru tahu nih dok, kalau enggak ikut webinar ini enggak ngerti sih. Ternyata program-program bagus dari puskes pas ini juga mungkin lewat media-media webinar ini bisa kita transformasikan ke masyarakat dok. saya sendiri sebagai dokter juga belum enggak jelas juga gitu. Maksudnya belum mengetahui oh ternyata ada gitu dan setiap hari apa gitu. Saya kira ini apa paparan yang menarik dan cukup keren dari dokter Novi. Kita kasih aplaus atas pencapaian puskesmas Kelapa Doetan. Ya dok buat para peserta tolong disiapin pertanyaannya untuk dokter Novi nanti sesi setelah dokter Devi ada pertanyaan-pertanyaan untuk para panelis dok. Jadi siapa pertanyaan yang paling menarik itu dapat hadiah nanti. Juga yang belum registrasi boleh registrasi kameranya juga boleh dihidupkan soalnya nanti kita ada sesi foto bersama. Oke terima kasih dokter Nevi jadi tunggu sebentar nanti mungkin teman-teman ada yang mau bertanya. Selanjutnya kita ke panelis berikutnya ke kepala poli kebidanan dan kandungan ibu dokter Andi Devi Rianti Agung spesialis kebidanan dan kandungan untuk memberikan sedikit pencerahan mengenai kanker cervix. waktu dan tempat saya persilahkan dokter Devi Baik dokter Dian terima kasih yang terhormat Ibu Lurah Kelapa Dua Wetan Ibu Haji Sri Mulyani kemudian Kepala Puskesmas Kelapa Dua Wetan dokter Novi Wiarni Sebelum Saya Mulai Pemaparan Materi Saya Ingin Berpantun Dulu Dokter Pergi Boleh Boleh Pantun Pergi Ke Sungai Memancing Ikan Ikan Kecil Ikan Ikan Warna Cukup Sangat Bagus Sekali Dokter Dan Mungkin Sebagian Yang Sudah Dipaparkan Oleh Dokter Novi Juga Mungkin Saya Ulang Kembali Di Slide Presentasi Saya Baik Ini Materi Hari Ini Adalah Pemaparan Mengenai Deteksi Dini Dan Pencegahan Kangka Servix Next Slide Tadi Dokter Novi Juga Sudah Menjelaskan Apakah Servix Itu Atau Yang Biasa Disebut Dengan Leher Rahim Jadi Bagian Rahim Yang Terdapat Pada Puncak Pagina Atau Liang Senggama Yang Hanya Dapat Dilihat Dengan Alat Jadi Untuk Melihat Di Daerah Sini Itu Hanya Bisa Dilihat Dengan Melalui Alat Spekulum Namanya Next Slide Selangkan Apakah Kangka Servix Itu Jadi Kangka Servix Adalah Penyakit Tumur Ganas Di Leher Rahim Yang Dapat Menyebar Atau Metastasis Ke Organ Organ Yang Lain Dan Dapat Menyebabkan Kematian Next Slide Nah Dimana Letaknya Kangka Servix Kita Bisa Lihat Di Lingkaran Warna Merah Jadi Servix Itu Atau Leher Rahim Itu Berada Di Dekat Yang Senggama Jadi Kalau Misalkan Ada Metastasis Ini Bisa Menjalar Ke Daerah Sekitarnya Next Slide Nah Ini Kita Lihat Adalah Organ Atau Anatomi Rahim Wanita Yang Berada Di Organ Genitalia Wanita Ini Kita Lihat Disini Adalah Fagina Fagina Itu Adalah Tempat Leang Senggama Disini Kemudian Ada Servix Atau Leher Rahim Kemudian Ada Canalis Servicalis Atau Saluran Servix Atau Saluran Leher Rahim Kemudian Ada Endometrium Endometrium Ini Adalah Dinding Rahim Kemudian Ada Uterine Cavity Atau Rongga Rahim Dimana Kalau Terjadi Kehamilan Janin Akan Berkembang Di Dalam Rongga Uterus Kemudian Ada Myometrium Atau Otot Rahim Kemudian Ada Juga Saluran Telur Ada Dua Saluran Telur Kita Dimana Ada Di Ujungnya Ada Vimray Atau Yang Menangkap Sel Telur Jika Terjadi Ovulasi Kemudian Indung Telur Kita Terdiri Dari Dua Buah Kanan Dan Kiri Next Slide Nah Tadi Sudah Dijelaskan Jadi Di dunia Itu adalah Setiap Dua Menit Seorang Perempuan Meninggal Akibat Kanker Servix Dan Dipergerakan 20 Perempuan Meninggal Setiap Harinya Seperti Yang Dijelaskan Oleh Dokter Novi Tadi Dan Ada Dikatakan Bahwa Merupakan Kanker Pembunuh Perempuan Nomor Satu Di Indonesia Ada Mengatakan Nomor Satu Atau Nomor Dua Setelah Kanker Payudara Next Slide Nah Penyebabnya Dan Bagaimana Terjadinya Tadi Sudah Dijelaskan Juga Bahwa Penyebabnya Itu adalah Human Papilloma Virus Jadi HPV Nah Ini 99,7% Kanker Servix Itu Disebabkan Oleh HPV Onkogenik Atau Penyebab Kanker Dan 70% Itu Disebabkan Oleh HPV Tipe 16 Dan 18 Tadi Sudah Disebutkan Bahwa Tipe HPV Itu Banyak Sekali Dan Kurang Lebih 34 Jenis Tipe Yang Dapat Menyebabkan Kanker Next Slide Nah Terjadinya Seperti Apa Bisa Ditularkan Melalui Hubungan Seksual Yang Tidak Sehat Kemudian Awalnya Penderita Tidak Merasakan Kejala Sema Sekali Ya Mungkin Hanya Keputian Keputian Tapi Itu Hanya Sedikit Kemudian Dalam Beberapa Tahun Akan Terjadi Kelainan Yang Disebut Dengan Lesi Prakanker Dan Kalau Lesi Prakanker Ini Yang Tidak Diobatin Akan Berubah Menjadi Kanker Servix Atau Kanker Lahir Rahim Next Slide Nah Ini Tadi Faktor Resiko Sudah Dijelaskan Secara Detail Oleh Dokter Novi Ya Pertama Berganti Pasangan Seksual Jadi Suami Istri Harus Setia Ya Tidak Boleh Berganti Pasangan Seksual Kemudian Morog Ini Juga Salah Satu Faktor Resiko Kemudian Memiliki Sistem Imunian Rendah Juga Faktor Resiko Terjadinya Kanker Servix Next Slide Kemudian Tadi Usia Hubungan Seksualnya Kurang Dari 20 Tahun Ini Juga Memiliki Resiko Terjadinya Kanker Servix Kemudian Pada Saat Melakukan Pemeriksaan Papsnir Dinyatakan Hasil Papsnir Positif Dan Selain Itu Juga Biasanya Sering Ditemukan Pada Pasien Pasien Yang Memiliki Penyakit Menular Seksual Lainnya Seperti Pada Pasien Dengan Gonorek Kemudian HIV Nah Itu Juga Faktor Resiko Terjadinya Kanker Servix Next Slide Seperti Apa Tadi Juga Sudah Dijelaskan Bahwa Gejalanya Di Awal Itu Biasanya Hanya Keputihan Ya Keputihan Atau Keluar Cairan Encer Dari Vagina Yang Biasanya Sangat Bau Dan Tidak Pernah Sembuh Atau Tidak Sembuh Setelah Pengobatan Kemudian Ini Perdarahan Setelah Senggama Jadi Postcolital Bleeding Jadi Setelah Melakukan Hubungan Seksual Bersama Suami Kok Tiba-tiba Ada Perdarahan Bercak Di Celana Dalam Nah Itu Harus Waspada Kita Kita Harus Langsung Melakukan Pemeriksaan Atau Wajib Kedokter Untuk Melihat Keadaan Dari Leher Rahimnya Seperti Apa Kemudian Nah Ini Juga Harus Hati-hati Pada Ibu Yang Sudah Mengalami Menopaus Tiba-tiba Terjadinya Perdarahan Setelah Masa Menopaus Atau Sudah Tidak Sudah Lama Ternyata Tiba-tiba Ada Perdarahan Nah Itu Wajib Dilakukan Pemeriksaan Lebih Lanjut Kemudian Adanya Nyeri Panggul Atau Nyeri Pelvis Atau Nyeri Pada Perut Bagian Bawah Nah Kalau Misalkan Sudah Masuk Ke Stadium Lebih Lanjut Nah Ini Yang Biasanya Sudah Jelas Sekali Kelihatan Dari Klinis Biasanya Badannya Lebih Kurus Kurus Kering Karena Kurang Gisi Nafsu Makannya Menurun Penurunan Berat Badan Bahkan Adanya Muncul Kandung Kencing Dan Adanya Gangguan Pada Pencenaan Ini Biasanya Didapatkan Pada Stadium Lebih Lanjut Next Slide Nah Deteksi Dini Disini Program Pemerintah Itu Sering Digaungkan Adalah Kita Wajib Melakukan Deteksi Dini Nah Deteksi Dini Itu Apa Deteksi Dini Itu Adalah Kita Mulai Mendeteksi Kelainan Leher Rahim Atau Servis Pada Tingkat Awal Yaitu Stadium Prakanker Next Slide Keuntungannya Apa Dengan Adanya Deteksi Dini Pertama Dengan Penemuan Stadiumnya Lebih Awal Itu Kita Bisa Sembuhkan Yang Tadi Kata Dokter Novi Katakan Bahwa Itu Bisa Sembuh 90% Kalau Kita Sudah Deteksi Dari Awal Dan Kita Dapatkan Gejalanya Penyakitnya Kita Deteksi Kemudian Kita Lakukan Terapi Treatment Itu Insya Allah Akan Sembuh Kemudian Pengobatannya Tanpa Menggunakan Keterampilan Tertinggi Artinya Dengan Deteksi Awal Kita Tidak Perlu Lagi Butuh Misalkan Alat Kemoterapi Atau Radioterapi Jadi Pengobatannya Itu Cukup Dengan Operasi Tidak Perlu Lagi Pengobatan Lebih Tinggi Kalau Misalkan Kita Dapat Mendeteksi Lebih Awal Kemudian Pada Umumnya Aktifitas Seksual Masih Terpelihara Jadi Dengan Setelah Kita Melakukan Deteksi Dini Tindakannya Mungkin Cuma Pengangkatan Sedikit Di Daerah Rahim Artinya Rahim Masih Ada Tidak Perlu Diangkat Artinya Kita Dapatkan Pada Stadium Lanjut Dimana Gejalanya Lebih Berat Sehingga Prosesnya Pun Lebih Lama Dan Itu Biasanya Tidak Bisa Dibantu Lagi Dengan Obat Obatan Biasanya Hanya Paliatif Next Slide Next Slide Nah Ini Tadi Kita Sudah Jelaskan Juga Dari Stadium Kanker Service Itu Mulai Dari Stadium 1A Sampai Stadium 4B Kalau Stadium 4B Itu Sudah Tidak Bisa Di Apapakan Lagi Hanya Paliatif Jadi Tidak Bisa Operasi Jadi Hanya Membalikan Lagi Hanya Membalikan Fungsi Dari Apa Namanya Untuk Kehidupan Ibunya Itu Jadi Tidak Bisa Dilakukan Apa Lagi Tindakan Apapun Hanya Paliatif Oke Next Slide Nah Ini Tadi Kita Lihat Service Yang Normal Atau Leher Rahim Yang Normal Itu Bentuknya Imut Licin Ini Bentuk Service Pada Pasien Yang Sudah Melahirkan Karena Bentuknya Sudah Lonjong Tapi Kalau Misalkan Yang Belum Pernah Melahirkan Bentuknya Lebih Bulat Nah Ini Gejalanya Kalau Misalkan Sudah Dilihat Ada Seperti Ini Kita Harus Syuriga Harus Segera Dirujuk Apalagi Kalau Kita Sudah Dapatkan Di Fast Pertama Di Puskes Mas Dokter Dokter Semua Mohon Kalau Misalkan Didapatkan Ada Kondisi Seperti Ini Mohon Segera Dilakukan Rujukan Ke Vaskas Yang Lebih Tinggi Untuk Dilakukan Tindakan Agar Tidak Terjadi Penundaan Atau Segera Dilakukan Tindakan Sehingga Tidak Menjadi Enggak Mengarah Ke Stadium Lebih Lanjut Next Slide Pencegahan Ini Ada Dinamakan Pencegahan Primer Pencegahan Sekunder Dan Pencegahan Tersier Nah Kalau Pencegahan Primer Ini Bisa Dilakukan Dengan Promosi Edukasi Dan Vaksinasi Promosi Dan Edukasi Dengan Jalan Next Slide Pertama Adalah Menghindari Pajanan HPV Dari Hubungan Seksual Yang Ilegal Jadi Harus Melakukan Hubungan Ses Dengan Suami Atau Istri Sendiri Tidak Boleh Berganti Pasangan Jadi Intinya Wajib Setia Kemudian Tidak Melakukan Hubungan Ses Di bawah Usia 20 Tahun Tidak Berganti Pasangan Hidup Jadi Promosi Dan Edukasi Seperti ini Wajib Dilakukan Di Baik Bisa Dilakukan Di Puskesmas Bisa Dilakukan Di Klinik Klinik Bisa Bisa Di Duk 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 Yaitu bivalen dan kuadrivalen. Mungkin tadi dokter Novi juga sudah menyebutkan merek ya. Jadi ada bivalen sama kuadrivalen. Kalau bivalen itu hanya bisa mendeteksi cuma dua jenis tipe virus. Yaitu yang tipe 16 dan 18 saja. Untuk yang bivalen. Tapi kalau kuadrivalen selain tipe 16 dan 18 bisa mencegah tipe yang 6 dan 11 yang sering menyebabkan kutil kelamin. Atau kondiloman. Itu kalau jenis yang kuadrivalen itu bisa lebih luas untuk cakupan tipe virusnya. Nah untuk vaksinnya sendiri tadi sudah dijelaskan ya ditujukan untuk perempuan usia 10 sampai 55 tahun. Berdasarkan panduan dari HOGI ya. Himpunan Obsesif Ginekologi Indonesia. Dan jadwal pemberiannya ada tiga dosis. Nah perlu diketahui. Tadi juga dokter Novi sudah menjelaskan. Kalau misalkan di puskesmas ada program bias ya untuk pasien SPV. Biasanya pada anak-anak itu pemberiannya hanya dua dosis. Yaitu pada 0 bulan. Kemudian bisa diulang ke 6 sampai 15 bulan setelah dosis pertama. Tapi kalau sudah dewasa. Itu diberikan sebanyak tiga dosis. Yaitu bulan 0, bulan pertama, dan bulan ke 6. Jadi kalau misalkan untuk anak-anak hanya dua dosis. Tapi kalau untuk dewasa itu diberikan sebanyak tiga dosis. Next slide. Nah pencegahan sekunder tadi juga sudah dijelaskan ya. Lebih detail sekali oleh dokter Novi. Ada dengan Papsnir dan Iva. Next slide. Mungkin saat ini yang program puskesmas tadi ya yaitu Iva, inspeksi visual asam asetat. Yaitu diberikan asam asetat atau asam cuka. Kemudian diteteskan, diusap, diulas ya. Diapus ke daerah leher rahim. Kemudian kita lihat perubahan warnanya dari merah. Kemudian bisa berubah menjadi putih kalau terjadi adanya lesi di daerah servis. Kemudian kalau untuk Papsnir, nah ini bisa juga dilakukan di puskesmas atau di klinik Mitradiani. Mitradiani juga ada fasilitas seperti ini untuk dilakukan Papsnir. Jadi dilakukannya pada saat tidak haid. Next slide. Nah mungkin harus tahu juga nih kalau misalkan ingin melakukan pemeriksaan Papsnir nih. Jadi jangan langsung datang ujuk-ujuk pada saat haid, datang ke klinik. Nah itu pasti akan ditolak. Jadi sebaiknya kalau ingin melakukan pemeriksaan Papsnir, minimal tidak haid. Kemudian tidak mendapatkan obat antibiotik atau obat pervaginam ya selama 5 hari. Dan ingat, tidak boleh melakukan senggama minimal 2x24 jam. Jadi ini wajib ditanyakan nih pada saat pasien datang di klinik. Apakah dalam keadaan haid, apakah semalam bersenggama dengan suami atau suami. Nah itu harus ditanyakan pada saat di awal ya. Jadi jangan sampai nih pada saat haid kita melakukan Papsnir, itu enggak boleh ya. Itu akan merancukan hasil pemeriksaan nantinya. Next slide. Nah ini tadi ya penggunaan asam asetat 3% sampai 5% atau asam cuka ya. Yang biasa kita gunakan di dapur itu asam cuka. Itu bisa dipakai untuk ifa. Kita lihat di awalnya merah nih yang sebelah kiri. Kemudian setelah diberikan larutan asam cuka, diusap dengan asam asetat. Itu berubah menjadi warna putih. Ini harus hati-hati seperti ini. Sama juga seperti di slide kanal. Untuk pencegahan tersier, saya tidak jelaskan di sini tapi saya akan bahas. Jadi untuk pencegahan tersier itu artinya ketika kita mendeteksi awal, misalkan bentuk gajel sudah abnormal dari leher rahimnya, kita sudah curiga nih, kita sudah enggak perlu Papsnir lagi, kita tidak perlu ifa lagi kata dokter Novi. Jadi sudah langsung tuh pasti kita curiga minimal itu adalah stadium 1A atau minimal 2A. Jadi kalau misalnya sudah kita dapatkan lesis seperti itu, sudah curiga kanker, sudah langsung kita rujuk. Nah tujuannya pencegahan tersier ini adalah dengan rujukan lebih awal, artinya kita melakukan tindakan lebih awal. Jadi kalau misalkan stadium 2B itu kita masih bisa melakukan tindakan operasi. Tapi kalau sudah di atas 2B itu sudah tidak bisa dilakukan tindakan operasi, hanya butuh kemoterapi atau radiasi. Jadi benar-benar pencegahan tersier ini juga penting sekali nih. Di klinik, di puskesma kalau kita sudah temukan langsung rujuk. Jangan ditunda-tunda untuk perujukan dengan deteksi adanya lesiprakanker atau sudah ditemukan kanker leher rahim. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Next slide. Tadi dimulai dengan pantun, selanjutnya dengan pantun juga. Pergi memancing ikan nila. Nila dipancing di hari senja. Sekian materi dari saya. Salam sukses untuk Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter Devi paparannya. Luar biasa ini wanita-wanita Indonesia nih. Di hari wanita internasional ini. Minder saya. Selanjutnya adalah sesi pertanyaan buat para peserta untuk mempersiapkan pertanyaannya masing-masing. dan on camera ya. Nanti pertanyaannya disebutkan. Namanya siapa? Dari mana? Ingin bertanya kepada siapa? Gitu ya. Ada yang mau bertanya? Saya dok. Nanya dok. Siap. Dari mana? Saya Ibu Teti dok. Semangat banget ini Ibu Teti. Saya. Saya. Buka ini di kemarin. Ayo Ibu Teti silahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Dian, Dokter Devi, dan Dokter yang telah menjelaskan hari ini tentang kanker cervix. Dok, saya pertanyaannya saya mau tunjukkan kepada Dokter Devi dok. Baik Bu. Selamat siang Dokter Devi yang cantik. Selamat siang Ibu Teti. Salam kenal Ibu. Habis makan kayaknya. Semangat banget. Oh semangat dok. Dokter Devi. Saya Ibu Rumah Tangga dengan mempunyai dua anak dok. Anak saya sudah besar-besar. Tadi dengan penjelasan Dokter Devi tentang kanker cervix. Sangat bagus. Nah pertanyaan saya dok. Berapa tahun sekali atau berapa bulan sekali kanker, apa namanya, Pak Mir dilakukan tahun apabila kita mengetahui itu kanker cervix ada di tubuh kita atau tidak dok? Berapa kali melakukan Pak Mir dalam jangka satu tahun atau dua bulan atau tiga bulan kita mohon penjelasannya dok? Oke. Ditampung dulu ya dok. Baik. Terima kasih Bu Teti. Ditampung dulu ya dok ya. Ditampung dulu ya. Terima kasih dok. Terima kasih dok. Terima kasih dok. Terima kasih dok. Yang bertanya yang lain siapa? Iya saya dok. Anak saya. Saya dok mau tanya dok. Dari? Saya dok. Ayo silahkan. Ayo dipilih dok yang mana dok. Dipilih dok. Dipilih dulu dok. Jadi tante saya dulu pernah kena kanker cervix tetapi sebelum didiagnosa kanker cervix sudah tiga kali bolak-balik dari rumah sakit diagnosanya itu infeksi kantong kemih. Nah yang ingin saya tanyakan apakah ketika infeksi kantong kemih itu sudah ada apakah kanker cervix itu belum terlihat? Karena selama 6 bulan sebelum difonis itu gejalanya hanya dikatakan itu hanya infeksi kantong kemih, tipes kantong kemih gitu aja. Tidak dikasih tahu kalau itu sebenarnya sudah ada kanker cervixnya. Nah ketika pindah dokter atau pindah lokasi dulu tante saya periksanya di Madura. Terus pindah ke kota besar, ke Surabaya. Nah itu baru. Bu Fitriana. Bu Fitriana. Bu Fitriana. Ketahuan tuh. Diulang pertanyaannya. Maaf Bu diulang pertanyaannya Bu. Bu Fitriana. Halo. Bu Fitriana. Sinyalnya kurang jelas kayaknya dok. Sinyalnya jelas dok. Sinyalnya. Bu Lintang barangkali, Mama Lintang. Silahkan. Bu Lintang dok. Dok izin bertanya dok. Oh iya silahkan. Pak Benny. Dari mana sebutkan nama didatitas. Terima kasih dokter. Selamat siang dokter. Selamat siang dokter. Selamat siang dokter. Devi. Mohon izin bertanya. Terima kasih atas penjalanan tentang Kampersetrik. Ini sangat baik sekali. Di sisi lain kami ingin bertanya juga dok. Ya untuk kembali juga menjaga. Kalau saya kan sayang istri dok. Insya Allah setia dok. Luar biasa. Masa. Benar Pak. Pengen juga ikut menjaga kesehatan istri saya. Sedikit yang ingin saya tanyakan dokter. Apakah probabilitas terinfeksi kanker cervix ini dipengaruhi juga dengan situasi hormonal estrogen yang pada wanita ya dok. Artinya apakah penurunan estrogen yang pasti terjadi pada wanita itu akan memperbesar probabilitas terinfeksi bagi wanita dok. Terima kasih dokter. Baik. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Iya. Ibu Lista. Saya dok. Halo. Halo. Pertama saya mau tanya sama dokter Novi terkait mekanisme pemeriksaan IVA. Apakah di setiap fase ke satu itu yang punya BPJS itu bisa, apakah di setiap fase ke satu itu untuk BPJS bisa melakukan tes IVA dok. Terus untuk dokter Devi saya mau tanyanya, IVA sama pap smear. Lebih dulu yang mana dilakukan, apakah kalau sudah IVA yaudah, gak usah pap smear atau better keduanya. Terus yang ketiga itu dokter Devi lagi mungkin hampir sama dengan Ibu Fitriani tadi. Karena saya sudah melihat dua orang di lingkungan saya itu, ya kayak gitu tadi dok, di vonisnya itu seputar kandung kemi, tipes. Plus, mohon maaf, tidak bisa buang gas. Dan jadinya ya telat-telat di, entah di formasi. Jadi itu sudah harus di kemo gitu dan tidak terselamatkan. Kebetulan dua-duanya gejalanya hampir sama seperti itu gitu. Terima kasih itu aja dok. Terima kasih Mama Lintang. Satu pertanyaan terakhir. Saya dok mau bertanya. Silahkan, Ibu siapa? Dita. Oh, silahkan, Ibu Dita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita dari Tanjung Barat. Mau bertanya. Oh, jauh juga. Saya ini kan pakai KB IUD ya. Nah, itu untuk yang menggunakan IUD ini bisa melakukan pap smear atau IVA atau enggak gitu. Itu aja sih pertanyaannya. Ya, terima kasih. Tapi saya mau nanya dulu sama Ibu Dita nih, jauh banget. Tanjung Barat kok bisa sampai tahu webinar Mitra Diani? Iya kan, saya lihat di Instagram. Oh, siap. Terima kasih. Oke, lima pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih. Lima pertanyaan pertama. Barangkali Dr. Devi menjawab pertanyaan pertama. Silahkan, dok. Terima kasih. Mohon nanti saya minta jawab ini lagi pertanyaannya Mbak Widya. Pertanyaan pertama yang takutnya saya. Untuk pertanyaan pertama dari Ibu Teti, berapa tahun sekali pap smear dilakukan apabila kanker serpik sudah ada di tubuh kita dong? Jadi sebenarnya sih gini, tadi pertanyaan yang saya tangkap juga adalah, kalau misalkan ini kan seorang Ibu ya. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa untuk pap smear, kalau misalkan minimal sudah menikah, sudah menikah ya. Sebelum vaksin, sebaiknya harus pap smear terlebih dahulu, kalau sudah menikah ya. Dan tadi sudah dijelaskan juga sama Dr. Novi bahwa minimal satu tahun sekali. Tapi kalau misalkan ibunya sudah vaksin, kemudian pap smirnya hasilnya normal, itu bisa diulang tiga sampai lima tahun ke depan. Namanya co-testing. Jadi ibunya sudah vaksin, tapi walaupun ibunya sudah vaksin, minimal kita juga wajib melakukan tetap screening. Dengan bisa pap smear, bisa IVA. Jadi itu bisa, tapi kalau misalkan belum vaksin, boleh dilakukan minimal 6 bulan atau 1 tahun. Gitu ya Bu ya. Nah apalagi tadi Ibu Teti punya anak nih, anak gadis. Nah sebaiknya kalau misalkan anaknya belum menikah, belum melakukan hubungan seksual, sudah vaksin Bu sebagai pencegahan primernya. Jadi minimal sudah vaksin, minimal 2 doksis diberikan pada anak-anak. Gitu ya Bu ya. Jadi pap smir itu sangat penting sebagai screening. Pap smir, IVA, di puskesmas kita melakukan IVA. Jadi itu sebagai screening awal untuk mendeteksi adanya lesi prakanker. Seperti itu ya Ibu Teti. Ada yang mau ditanggapi Ibu Teti? Ibu Teti-nya kemana tadi? Semangat sekali kayaknya ya. Sepertinya sudah jelas dok. Pertanyaan kedua. Sudah jelas ya. Pertanyaan kedua tadi. Oh iya. Ini ya terkait IVA atau pap smir terlebih dahulu. Tadi ada pertanyaan buat dokter Novi dulu ya. Dokter Novi mau menjawab dulu dokter. Iya betul tadi yang apakah di setiap paskes yang ke-1 di BPJS bisa melakukan tes IVA dong. Kemudian tes IVA dulu atau pap smir dulu? Iya. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Tadi untuk pemeriksaan IVA tes itu bisa dilakukan di semua puskes ya. Kalau di Kelapa Dewetan kita sebenarnya nggak ngeliat ya BPJS mana. Jadi selama kartu BPJS aktif Bu, bisa kita bantu gratis di puskes mas. Dan kita nggak ngeliat kok Bu. Misalnya BPJS Cibubur atau Ciracas gitu. Jadi bisa dilakukan di puskes mas manapun di DKI. Jadi memang sudah menjadi bagian dari program capaian seperti itu Bu. Untuk pemeriksaan IVA tes. Nah kalau misalnya pemeriksaan yang mana yang lebih dulu. Sebenarnya cukup ini Bu apa namanya. Dipilih aja salah satu. Jadi kan dari dua pemeriksaan ini kan sebenarnya efektivitas dan sensitivitasnya sebenarnya yang berbeda ya Bu. Kalau pemeriksaan IVA tes ini mungkin ada plus minusnya lah ya dibandingkan pemeriksaan pap smir gitu. Kalau efektivitasnya mungkin dilihat dari pemeriksaan IVA tes ini lebih cepat pemeriksaannya. Jadi nggak memakan waktu lebih lama. Kalau pemeriksaan pap smir itu kita bisa nunggu Bu hasilnya. Jadi nggak hari itu kita periksa harinya langsung keluar hasilnya. Karena kan dia harus dilakukan pemeriksaan patologi ya Bu. Jadi di bawah mikroskop. Tapi kalau pemeriksaan IVA tes kita kan melakukan swab ini ya Bu asetat. Nah swab asetat itu biasanya reaksinya itu langsung keluar. Kalau misalnya memang ada lesi prakankernya kayak gitu. Jadi lebih cepat pemeriksaan IVA tes. Nah kalau sensitivitasnya pasti lebih bagus pemeriksaan pap smir. Karena kan dia diambil tuh Bu jaringannya terus dilihat di bawah mikroskop. Tapi memang yang program pemerintah saat ini adalah pemeriksaan IVA tes. Seperti itu. Kalau pemeriksaan pap smir belum masuk dalam BPJS. Seperti itu. Tapi dari segi efektivitasnya pemeriksaan IVA tes itu lumayan cukup tinggi. Seperti itu. Jadi kalau misalnya memang Ibu sudah melaksanakan pemeriksaan IVA tes di tahun itu. Ya tahun depan nanti baru bisa boleh melakukan pemeriksaan. Tapi kalau misalnya mau pap smir gitu boleh aja. Nggak ada masalah. Kayak gitu. Kayak gitu ya Bu ya. Jelas ya Bu ya jawabannya. Ya jelas banget itu. Selanjutnya. Saya menambahkan juga ya dok ya. Jadi tadi menambahkan juga dari jawaban Dr. Novi. Jadi walaupun nah ini yang juga harus diketahui. Bahwa kalau misalkan deteksi IVA-nya ternyata positif. Ingat Bu bukan berarti Ibu sudah menderita kanker. Enggak ya Bu ya. Jadi IVA positif itu berarti Ibu mempunyai kelainan atau lesi prakanker. Jadi Ibu belum menderita kanker. Tapi kalau misalkan tidak diobatin. Tidak diobatin lebih awal. Itu bisa berkembang menjadi kanker. Jadi tadi sudah dijelaskan juga sama Dr. Novi. Bahwa IVA positif itu memang lebih cepat ya. Pemeriksaan setelah kita olesin dalam satu menit. Asam cuka. Itu sudah keluar tuh hasilnya. Apakah dia positif atau negatif. Tapi kalau pap smir itu butuh evaluasi atau pemeriksaan. Di bawah mikroskop sehingga hasilnya lebih lama ya. Bisa lima sampai satu minggu. Seperti itu. Jadi sebenarnya ya boleh. Kalau misalkan di puskesma ada IVA test. Boleh dilakukan IVA test. Tapi kata tadi, kata Dr. Novi. Ternyata pap smir juga belum masuk dalam program pemodian. Halo. 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 Dr. Devi. Kok hilang? Dr. Novi barangkali bisa menambahkan. Dr. Novi. Ya, memang benar tadi yang disampaikan oleh Dr. Devi. Saat ini memang program pemerintah itu terkait tentang IVA test. Karena mungkin kalau pemeriksaan pap smir kan memang dia selain waktunya lama gitu. Dan harganya memang lumayan lah ya Bu ya. Seperti itu. Seperti tadi tuh efektivitas, kalau dari efektif, makanya kalau hasil pemeriksaan IVA test kita nggak bilang nih Bu, kalau pemeriksaan IVA test positif, ntar di kertas rujukannya bilang kanker cervix positif. Nggak. Jadi judulnya kalau pemeriksaan IVA test positif, kita bisa rujuk dengan diagnosis hasil IVA test positif. Jadi belum tentu kalau hasil IVA test positif, itu pasti kanker. Nggak Bu. Peradangan pun itu bisa menyebabkan hasil pemeriksaan IVA test positif. Jadi Ibu-Ibu nggak perlu khawatir ya Bu ya. Pemeriksaannya cepat, efektivitasnya cukup tinggi gitu. Dan yang pasti harganya juga sangat terjangkau. Itu kan gratis dari pemerintah. Jadi nggak perlu ragu ya Bu ya untuk melakukan pemeriksaan IVA test. Kalau misalnya memang Ibu ada rezeki lebih gitu, boleh. Melakukan pemeriksaan pap smir, sekali seumur hidup boleh, nggak ada masalah. Oke. Dr. Devi, ingin menambahkan Dr. Devi? Iya. Mohon maaf dok, tadi terputus ya dok ya. Ya dok, jadi intinya tadi saya udah jelasin juga bahwa kalau IVA test positif bukan berarti sudah kanker ya. Jadi itu artinya menandakan itu adanya lesi prakanker. Jadi harus dilakukan pengobatan lebih awal. Nah terus, oh iya selain tadi screening selain pap smir sama IVA test, itu juga ada yang namakan tes SPV DNA ya. Jadi kita udah tahu tuh, langsung ketahuan tuh DNA virusnya itu apa tuh. Jadi lebih kelihatan tuh. Jadi selain pap smir, ada IVA test, ada juga tes SPV DNA. Oke lanjut ada pertanyaan lagi ya. Tadi saya soalnya terputus dokter, mohon maaf. Pertanyaannya Pak Benny belum dijawab tadi dok. Oh iya, baik. Kalau untuk, terima kasih Pak Benny atas pertanyaannya untuk hormonal. Jadi sebenarnya kalau untuk, tadi sudah dijelaskan juga ya, untuk kanker status itu penyebabnya adalah melalui, faktornya adalah melalui hubungan seksual. Ya hubungan seksual. Jadi kalau misalkan hubungan seksual, maksudnya tidak pernah melakukan hubungan seksual yang tidak sehat, kemudian setia, ya tidak ada faktor resiko, insya Allah sih kedepannya kemungkinan apalagi istri bapak sudah melakukan vaksin HPV DNA ya, resiko terjadinya ke angka servis itu sangat-sangat kecil sekali. Jadi kalau di beberapa literatur sih, kalau untuk hormonal sih sebenarnya tidak ada pengaruh ya. Tidak ada pengaruh terkait terjadinya kanker leher rahim atau kanker servis itu. Jadi lebih ke adanya faktor resiko tersebut dari penularan melalui hubungan seksual yang tidak sehat. Berarti dokter, kalau seseorang wanita itu menghadapi masa menopaus itu tidak memperbesar probabilitas perinfeksi ya dok ya? Nah, ya. Kalau misalkan sudah menopaus, gini, kalau misalkan kita tadi katakan bahwa pencegahan itu dengan screening juga ya. Screening, nah screening itu meskipun sudah menopaus, itu tetap wajib melakukan screening pap smear. Ya, bukan benar-benar. Oh, sudah pause, sudah tidak hide lagi. Ah, sudah deh, saya tidak perlu screening pap smear lagi. Tidak, itu salah. Jadi, tetap melakukan namanya screening. Ya, jadi ada batasannya. Kalau sudah lansia di atas 70 tahun itu, kita sudah tidak menyarankan untuk screening. Tapi masih di bawah 70 atau 65 tahun itu, wajib tetap melakukan screening dengan pemeriksaan pap smear ataupun IVA. Seperti, tapi kalau untuk lansia atau sudah menopaus, itu kan mulut leher rahimnya kan, bentuknya kan sudah masuk ya. Jadi, kalau IVA itu sangat sulit dilakukan karena kita tidak mendapatkan batasan dari SSJ-nya. Jadi, sebaiknya melakukan pap smear pada pasien-pasien yang sudah menopaus. Gitu. Gitu, Pak. Baik, baik, dokter. Terima kasih. Sangat jelas sekali. Terima kasih banyak, Pak Benny. Salam sehat, Pak. Terima kasih, Pak Benny. Satu-satunya bapak-bapak yang masih on camp. Iya. Baik, ada pertanyaan lagi? Saya, dok. Iya, silakan. Dari Ibu. Saya Ibu Rahma dari Kelapa Dua. Ibu Rahma, silakan. Dari Kelapa Dua, Etan. Saya kan pakai pil KB. Apa benar pakai pil KB jangka panjang bisa menimbulkan penyakit kanker sersik? Pil KB jangka panjang bisa bikin kanker sersik atau tidak, gitu ya? Pemicu, pemicunya. Pemicunya, ya. Oke. Langsung dijawab saja kebarangkali sama Dr. Devi nih. Biar nggak lupa. Baik, dokter. Tadi juga ada pertanyaan dari Ibu Siapa ya yang katanya punya tetangga sudah beberapa kali berobat dengan diagnosis awalnya infeksi seluruh kencing yang ternyata didiagnosis dengan kanker sersik. Nah, kita juga harus tahu nih kanker sersiknya stadium berapa ini. Jadi, kalau yang saya tadi jelaskan bahwa kalau sudah lewat dari stadium 2B, memang tindakan operatif itu sudah tidak bisa, sudah tidak dapat dilakukan. Jadi, hanya bisa dilakukan kemuloterapi atau radiasi. Nah, pentingnya pada saat melakukan pemeriksaan itu, nah, ini nih saya juga pesan juga kepada mohon izin kepada dokter. Jadi, kalau misalkan ada keluhan keputihan, keluhan flek tuh biasanya kita males banget ya melakukan pemeriksaan spekulum, dok. Pemeriksaan spekulum untuk melihat leher rahim wanita itu. Nah, itu kita pemeriksaan fisik standar saja itu kita sudah bisa lihat tuh apakah ada kelainan di leher rahimnya atau tidak. Nah, itu sangat penting dilakukan pemeriksaan fisik. Nah, kalau kita deteksi kalau misalkan kita sudah curiga kanker, yaudah kita rujuk. Karena kalau misalkan dari stadium awal itu kita masih bisa tindakan-tindakan operatif, dok. Bisa angkat rahim biasa, bisa angkat rahim hindung telurnya, bisa angkat... Pokoknya masih bisa dilakukan tindakan operatif. Kalau sudah di atas 2B, itu sudah sulit dilakukan. Seperti itu, dok. Nah, terkait untuk pil KB, pil KB sebenarnya kalau misalkan ada faktor risiko lain, ya pasti bisa beresiko ya. Jadi, bukan penyebabnya karena KB-nya. Bukan, Bu. Tapi mungkin ada faktor risiko lain seperti itu. Jadi, makanya Ibu-Ibu sangat-sangat dianjurkan sekali untuk melakukan screening. Screening. Baik melalui pemeriksaan IVA, PAPS-MIR. Nah, kalau misalkan hasil PAPS-MIR atau IVA-nya normal, udah langsung melakukan pemberian vaksin HPV sebagai pencegahannya juga itu vaksin. Seperti itu. Jadi, kalau misalkan nggak ada faktor risiko lain sih, untuk risiko terjadinya kanker servisi, nggak, Bu. Sangat kecil sekali. Mungkin Dr. Nolfi ada yang mau ditambahkan, dokter? Iya. Menambahkan ya, Bu. Memang ada beberapa kanker, itu memang dipengaruhi tersebut hormon ya, Bu. Tapi untuk kanker servis ini sendiri, dia penyebabnya karena virus. Tadi kan ada faktor risikonya ya, Bu. Ya, hormon itu nggak berpengaruh, Bu, terhadap kanker servis. Jadi, dia karena penyebabnya adalah virus, jadi tergantung tuh virus apa dia yang kena, terus juga faktor risiko dalam tubuh yang meningkatkan resiko berubah menjadi kanker. Jadi kan tadi, saya bilang tuh, Bu, nggak semua orang yang terinfeksi HPV itu, dia... Bu Lintang, barangkali Mama Lintang. Silahkan. Dok, izin bertanya, dok. Oh iya, silahkan. Pak Benny, dari mana sebutkan nama di identitas? Terima kasih, dokter. Selamat siang, dokter. Selamat siang, dokter. Mohon izin bertanya. Terima kasih atas penjalanan tentang kanker servis ini sangat baik sekali. Di sisi lain, kami ingin bertanya juga, dok. Ya, untuk kembali juga menjaga. Kalau saya kan sayang istri, dok. Insya Allah setia, dok. Luar biasa. Masa? Benar, Pak. Pengen juga ikut menjaga kesehatan istri saya. Sedikit yang ingin saya tanyakan, dokter. Apakah probabilitas terinfeksi kanker servis ini dipengaruhi juga dengan situasi hormonal hormonal estrogen yang pada wanita, ya, dok? Artinya, apakah penurunan estrogen yang pasti terjadi pada wanita itu akan memperbesar probabilitas terinfeksi bagi wanita, dok? Terima kasih, dokter. Baik. Baik, pertanyaan selanjutnya. Iya. Ibu rinta. Hei, dok. Halo, hei, dok. Halo. Pertama, saya mau tanya sama dokter Novi terkait mekanisme pemeriksaan IVA. Apakah di setiap fase ke-1 itu yang punya BPJS itu bisa... Apakah di setiap fase ke-1 itu untuk BPJS bisa melakukan tes IVA, dok? Terus untuk dokter Devi, saya mau tanyanya, IVA sama pap smear? Lebih dulu yang mana dilakukan? Apakah kalau sudah IVA, yaudah. Nggak usah pap smear, atau better keduanya? Terus yang ketiga itu, dokter Devi lagi mungkin hampir sama dengan Ibu Fitriani tadi. Karena saya sudah melihat dua orang di lingkungan saya itu, ya kayak gitu tadi, dok. Di vonisnya itu seputar kandung kemi, tipes, plus, mohon maaf, tidak bisa buang gas. Dan jadinya ya telat-telat di... Antotipasi. Jadi itu sudah harus dikemo, dan tidak terselamatkan. Kebetulan dua-duanya gejalanya hampir sama seperti itu, gitu. Terima kasih itu aja, dok. Terima kasih, Mama Lintang. Satu pertanyaan terakhir. Saya, dok, mau bertanya. Silahkan, Ibu siapa? Dita, Dita. Oh, silahkan, Bu Dita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita dari Tanjung Barat. Mau bertanya. Oh, jauh juga. Saya ini kan pakai KB Ayudi, ya. Nah, itu untuk yang menggunakan IUD ini, bisa melakukan pap smear atau IVA atau enggak, gitu. Itu aja sih pertanyaannya. Ya, terima kasih. Tapi saya mau nanya dulu, Ma Budita, nih jauh banget. Tanjung Barat kok bisa sampai tahu webinar Mitra Adiani? Iya kan, saya lihat di Instagram. Oh, siap. Terima kasih. Oke, lima pertanyaan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Lima pertanyaan pertama, barangkali Dr. Devi menjawab pertanyaan pertama. Silahkan, dok. Terima kasih. Mohon nanti, saya minta jawab ini lagi pertanyaannya, Mbak Widya. Pertanyaan pertama yang takutnya saya. Pertanyaan pertama dari Ibu Peti, berapa tahun sekali pap smear dilakukan apabila kanker serpik sudah ada di tubuh kita, dong? Jadi sebenarnya sih gini, tadi pertanyaan yang saya tangkap juga itu adalah kalau misalkan, ini kan seorang ibu ya. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa untuk pap smear, kalau misalkan minimal sudah menikah, sudah menikah ya, sebelum vaksin, sebaiknya harus pap smear terlebih dahulu, kalau sudah menikah. Dan tadi sudah dijelaskan juga sama Dr. Novi, bahwa minimal satu tahun sekali. Tapi kalau misalkan ibunya sudah vaksin, kemudian pap smirnya hasilnya normal, itu bisa diulang tiga sampai lima tahun ke depan. Namanya co-testing. Jadi ibunya sudah vaksin, tapi walaupun ibunya sudah vaksin, minimal kita juga wajib melakukan tetap screening. Dengan bisa pap smear, bisa IVA. Jadi itu bisa, tapi kalau misalkan belum vaksin, boleh dilakukan minimal 6 bulan, atau 1 tahun. Nah, apalagi tadi Ibu Teti punya anak nih, anak gadis. Nah, sebaiknya kalau misalkan anaknya belum menikah, belum melakukan hubungan seksual, sudah vaksin, Bu, sebagai pencegahan primernya. Jadi minimal sudah vaksin, minimal 2 doksis diberikan pada anak-anak. Gitu ya, Bu. Jadi pap smear itu sangat penting sebagai screening. Pap smear, IVA, di puskesmas kita melakukan IVA, jadi itu sebagai screening awal untuk mendeteksi adanya lesi prakanker. Seperti itu ya Ibu Teti. Ada yang mau ditanggapi, Bu Teti? Bu Teti-nya kemana tadi? Semangat sekali kayaknya ya. Sepertinya sudah jelas dok. Pertanyaan kedua. Sudah jelas ya. Pertanyaan kedua tadi. Oh iya. Ini ya, terkait IVA atau pap smear terlebih dahulu. Tadi ada pertanyaan buat Dr. Novi dulu ya. Dr. Novi mau menjawab dulu dokter? Ya betul tadi yang, apakah di setiap paskes yang ke-1 di BPJS bisa melakukan tes IVA dong? Kemudian tes IVA dulu atau pap smear dulu? Ya, terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Tadi untuk pemeriksaan IVA tes itu bisa dilakukan di semua puskes ya. Kalau di kelapa dewitan kita sebenarnya nggak ngeliat ya BPJS mana. Jadi selama kartu BPJS aktif, Bu bisa kita bantu gratis di puskes mas. Dan kita nggak ngeliat kok, Bu. Misalnya BPJSnya Cibubur atau Ciracas gitu. Jadi bisa dilakukan di puskes mas manapun di DKI. Jadi memang sudah menjadi bagian dari program capaian seperti itu, Bu. Untuk pemeriksaan IVA tes. Nah, kalau misalnya pemeriksaannya mana yang lebih dulu? Sebenarnya cukup ini, Bu, apa namanya? Dipilih aja salah satu. Jadi kan dari dua pemeriksaan ini kan sebenarnya efektivitas dan sensitivitasnya sebenarnya yang berbeda ya, Bu. Kalau pemeriksaan IVA tes ini mungkin ada plus minusnya lah ya dibandingkan pemeriksaan pap smear. Kalau efektivitasnya mungkin dilihat dari pemeriksaan IVA tes ini lebih cepat pemeriksaannya. Nah, jadi nggak memakan waktu lebih lama. Kalau pemeriksaan pap smear itu kita bisa nunggu, Bu, hasilnya. Jadi nggak hari itu kita periksa, harinya langsung keluar hasilnya. Karena kan dia harus dilakukan pemeriksaan patologi, Bu. Jadi dibawa mikroskop. Tapi kalau pemeriksaan IVA tes, kita kan melakukan swab ini, Bu, asetat. Nah, swab asetat itu biasanya reaksinya itu langsung keluar. Kalau misalnya memang ada lesi prakankernya, kayak gitu. Jadi lebih cepat pemeriksaan IVA tes. Nah, kalau sensitivitasnya pasti lebih bagus pemeriksaan pap smear. Karena kan dia diambil, Bu, jaringannya, terus dilihat di bawah mikroskop. Tapi memang yang program pemerintah saat ini adalah pemeriksaan IVA tes. Seperti itu. Kalau pemeriksaan pap smear belum masuk dalam BPJS. Seperti itu. Tapi dari segi efektivitasnya, pemeriksaan IVA tes itu lumayan cukup tinggi. Seperti itu. Jadi, kalau misalnya memang Ibu sudah melaksanai pemeriksaan IVA tes di tahun itu, ya, tahun depan nanti baru bisa, boleh, kalau mau melakukan pemeriksaan. Tapi kalau misalnya mau pap smear, boleh aja, nggak ada masalah. Kayak gitu. Kayak gitu ya, Bu, ya. Jelas ya, Bu, ya, jawabannya. Ya, jelas banget itu. Selanjutnya. Saya menambahkan juga ya, Dok, ya. Jadi, tadi menambahkan juga dari jawaban Dr. Novi. Jadi, kalaupun, nah, ini yang juga harus diketahui bahwa kalau misalkan deteksi IVA-nya ternyata positif, ingat, Bu, bukan berarti Ibu sudah menderita kanker. Nggak ya, Bu, ya. Jadi, IVA positif itu berarti Ibu mempunyai kelainan atau lesi prakanker. Jadi, Ibu belum menderita kanker. Tapi kalau misalkan tidak diobatin, tidak diobatin lebih awal, itu bisa berkembang menjadi kanker. Ya, jadi, tadi sudah dijelaskan juga sama Dr. Novi bahwa IVA positif itu memang lebih cepat ya, pemeriksaan setelah kita olesin dalam satu menit asam cuka, itu sudah keluar tuh hasilnya. Apakah dia positif atau negatif. Tapi kalau PAPS-MIR itu butuh evaluasi atau pemeriksaan di bawah mikroskop sehingga hasilnya lebih lama ya, bisa lima sampai satu minggu. Seperti itu. Jadi, sebenarnya, ya boleh kalau misalkan di puskesma ada IVA test, itu boleh dilakukan IVA test. Tapi kata tadi, kata Dr. Novi, ternyata PAPS-MIR juga belum masuk dalam program pemeriksaan. Halo. Halo. Dr. Devi. Kok hilang? Dr. Novi barangkali bisa menambahkan. Dr. Novi. Ya, memang benar tadi yang disampaikan oleh Dr. Devi, saat ini memang program pemerintah itu terkait tentang IVA test. Karena mungkin kalau pemeriksaan PAPS-MIR kan memang dia selain waktunya lama, dan harganya memang lumayan lah ya, Bu, ya. Seperti itu. Seperti tadi tuh efektivitas, kalau dari efektif, makanya kalau hasil pemeriksaan IVA test, kita nggak bilang nih, Bu, kalau pemeriksaan IVA test positif, ntar di kertas rujukannya bilang kanker cervix positif. Nggak. Jadi judulnya kalau pemeriksaan IVA test positif, kita bisa rujuk dengan diagnosis hasil IVA test positif. Jadi belum tentu kalau hasil IVA test positif, itu pasti kanker. Enggak, Bu. Peradangan pun itu bisa menyebabkan hasil pemeriksaan IVA test positif. Kayak gitu. Jadi, Ibu-Ibu nggak perlu khawatir ya, Bu, ya. Pemeriksaannya cepat, efektivitasnya cukup tinggi, dan yang pasti harganya juga sangat terjangkau. Itu kan gratis dari pemerintah. Jadi nggak perlu ragu ya, Bu, ya, untuk melakukan pemeriksaan IVA test. Cuma kalau misalnya memang Ibu ada rezeki lebih gitu, boleh melakukan pemeriksaan pop smear. Sekali seumur hidup boleh, nggak ada masalah. Oke. Dr. Devi, ingin menambahkan, Dr. Devi? Iya. Mohon maaf, dok. Tadi terputus ya, dok. Ya, dok. Jadi, intinya tadi saya udah jelasin juga bahwa kalau IVA testnya positif bukan berarti sudah kanker ya. Jadi, itu artinya menandakan itu adanya lesi prakanker. Jadi, harus dilakukan pengobatan lebih awal. Nah, terus, oh iya, selain tadi screening, selain pop smear sama IVA test, itu juga ada yang namakan tes SPV DNA. Jadi, kita udah tahu tuh, langsung ketahuan tuh DNA virusnya itu apa. Jadi, lebih kelihatan tuh. Jadi, selain pop smear, ada IVA test, ada juga tes SPV DNA. Oke, lanjut ada pertanyaan lagi ya. Tadi saya soalnya terputus, dokter. Mohon maaf. Pertanyaannya Pak Benny belum dijawab tadi, dok. Oh iya, baik. Kalau untuk, terima kasih Pak Benny atas pertanyaannya untuk hormonal. Jadi, sebenarnya kalau untuk, tadi sudah dijelaskan juga ya, untuk kanker service itu penyebabnya adalah melalui, faktornya adalah melalui hubungan seksual. Ya, hubungan seksual. Jadi, kalau misalkan hubungan seksual, ini emosinya tidak pernah melakukan hubungan seksual yang tidak sehat, kemudian setia, ya, tidak ada faktor resiko, insya Allah sih, ke depannya kemungkinan, apalagi istri bapak sudah melakukan vaksin HPV DNA ya, resiko terjadinya kanker service itu sangat-sangat kecil sekali. Ya, jadi, kalau di beberapa literatur sih, kalau untuk hormonal sih, sebenarnya tidak ada pengaruh ya. Tidak ada pengaruh terkait terjadinya kanker leher rahim atau kanker service itu. Pak, jadi, lebih ke adanya faktor resiko tersebut dari penularan melalui hubungan seksual yang tidak sehat. Berarti, dokter, kalau seseorang wanita itu menghadapi masa menopause itu tidak memperbesar probabilitas perinfeksi ya, dok ya? Nah, ya, kalau misalkan sudah menopause, nah, gini, kalau misalkan kita tadi katakan bahwa pencegahan itu dengan screening juga ya, screening, nah, screening itu meskipun sudah menopause, itu tetap wajib melakukan screening pap smear. Ya, bukan benar-benar oh, sudah pause, sudah tidak hide lagi, ah, sudah deh, saya tidak perlu screening pap smear lagi. Tidak, itu salah. Jadi, tetap melakukan namanya screening. Ya, jadi, ada batasannya, kalau sudah lansia di atas 70 tahun itu, kita sudah tidak menyarankan untuk screen, tapi masih di bawah 70 atau 65 tahun itu, wajib tetap melakukan screening screening dengan pemeriksaan pap smear ataupun IVA. Seperti, tapi kalau untuk lansia atau sudah menopause, itu kan mulut leher rahimnya kan, bentuknya kan sudah masuk ya, jadi, kalau IVA itu sangat sulit dilakukan, karena kita tidak mendapatkan batasan dari SSJ-nya, jadi, sebaiknya melakukan pap smear pada pasien-pasien yang sudah menopause. gitu. Gitu, Pak. Baik, baik, dokter, terima kasih. Sangat jelas sekali. Terima kasih banyak Pak Benny. Salam sehat, Pak. Terima kasih Pak Benny, satu-satunya bapak-bapak yang masih on camp. Iya. Baik, ada pertanyaan lagi? Saya dok. Iya, saya dok. Silahkan, dari Ibu. Saya Ibu Rahma, dari Kelapa Dua. Ibu Rahma, silahkan, dari Kelapa Dua, saya kan pakai pil KB, apa benar pakai pil KB jangka panjang, bisa menimbulkan penyakit tangkar sersik? Pil KB jangka panjang, bisa bikin tangkar sersik atau tidak? Pak micu, Pak micunya. Micunya ya, oke. Langsung dijawab, Pak Jaka Barangkali sama Dr. Devi nih, biar nggak lupa. Baik, dokter, tadi juga ada pertanyaan dari Ibu siapa ya, yang katanya punya tetangga, sudah beberapa kali berobat, dengan diagnosis, dengan diagnosis awalnya, apa, infeksi seluruh kencing, ternyata didiagnosi dengan kanker sersik. Nah, kita juga harus tahu nih, kanker sersiknya, stadium berapa ini, ya. Jadi, kalau, yang saya tadi jelaskan, bahwa kalau sudah lewat dari stadium 2B, memang, tindakan operatif itu sudah tidak bisa, sudah tidak dapat dilakukan. Jadi, hanya bisa dilakukan kemoterapi, atau radiasi. pentingnya pada saat melakukan pemeriksaan itu, nah ini nih, saya juga pesan juga kepada, mohon izin kepada dokter, jadi kalau misalkan ada keluhan keputihan, keluhan flek tuh, biasanya kita males banget ya, melakukan pemeriksaan spekulum dok, pemeriksaan spekulum untuk melihat leher rahim wanita itu. Nah, itu kita, pemeriksaan fisik standar saja itu, kita sudah bisa lihat tuh, apakah ada kelainan di leher rahimnya, atau tidak. Nah, itu sangat penting dilakukan pemeriksaan fisik. Nah, kalau kita deteksi, kalau misalkan kita sudah curiga kanker, yaudah kita rujuk. Karena kalau misalkan dari stadium awal, itu kita masih bisa tindakan-tindakan operatif dok, bisa angkat rahim biasa, bisa angkat rahim ngindung telurnya, bisa angkat, pokoknya masih bisa dilakukan tindakan operatif. Kalau sudah di atas 2B, itu sudah sulit dilakukan. Seperti itu dok. Nah, terkait untuk pil KB, pil KB sebenarnya, kalau misalkan ada faktor risiko lain, ya pasti bisa beresiko ya. Jadi, bukan penyebabnya karena KB-nya, bukan Bu. Tapi mungkin ada faktor risiko lain, seperti itu. Jadi, makanya, ibu-ibu sangat-sangat dianjurkan sekali untuk melakukan screening. Screening, baik melalui pemeriksaan IVA, PAPS-MIR. Nah, kalau misalkan hasil PAPS-MIR atau IVA-nya normal, udah, langsung melakukan pemberian vaksin HPV sebagai pencegahannya juga itu vaksin. Seperti itu. Jadi, kalau misalkan nggak ada faktor risiko lain sih, untuk risiko terjadinya kanker servisi, enggak, Bu. Sangat kecil sekali. Mungkin Dr. Novia, dia mau ditambahkan, dokter. Iya, menambahkan ya, Bu. Memang ada beberapa kanker, itu memang dipengaruhi terkait hormon ya, Bu. Iya, tapi untuk kanker servisi ini sendiri, dia penyebabnya karena virus. Tadi kan ada faktor risikonya ya, Bu. Ya, hormon itu nggak berpengaruh, Bu, terhadap kanker servis. Jadi, dia karena penyebabnya adalah virus, jadi tergantung tuh virus apa dia yang kena. Terus juga faktor risiko dalam tubuh yang meningkatkan resiko berubah menjadi kanker. Jadi, kan tadi saya bilang tuh, Bu, nggak semua orang yang terinfeksi HPV itu, dia langsung berubah menjadi kanker servis. Ada faktor risiko lain, misalnya rokok kayak tadi. Seperti itu. Keluarga yang punya resiko kanker dan sebagainya. Jadi, KB nggak termasuk. Nah, KB sendiri itu termasuk, untuk perempuan itu, meningkatkan resiko untuk penyakit, ini, Bu, apa, seah payudara lebih ke sana. Kayak gitu. Kenapa? Karena seah payudara tuh penyebabnya bukan karena virus, Bu. Jadi, biasanya mutasinya, penyebabnya karena biasanya ibu yang tidak menyusui. Dan hormonal salah satunya. Dan hormonal tuh memang dipengaruhi dengan KB, seperti itu, Bu. Tapi ya, nggak semua, nggak faktor risikonya, bukan karena, maksudnya, nggak, jadi, karena itu ntar ibu nggak mau KB lagi. Nggak gitu juga, Bu. Jadi, kesimpulannya ya nggak. Jadi, kanker service nggak dipengaruhi oleh, ini ya, Bu, ya, penggunaan KB. Hormonal. Hormonal, ya. KB. Oke. Ya, makasih, Pak Tadian. Banyak pertanyaan, maaf, dok, di live chat. Boleh dipilih, dok, di chatnya. Ini ada beberapa pertanyaan, dok, dari chatnya. Salah satunya dari Mbak Nita, di Cipayung. Selamat siang, dok. Mau tanya, apakah untuk kami, perempuan yang sudah menopos, jika terus melakukan senggama, bisa menyebabkan kanker cervix? Nah, tuh, dok, pertanyaannya, dok. Nita ini, kenal saya, nih. Iya. Baik, Ibu Nita. Nah, tadi kan saya sudah bilang juga bahwa, meskipun sudah menopos, itu tetap wajib melakukan screening, ya. Screening patumir. Jadi, kalau misalkan ibu masih memiliki suami, ibu masih aktif berhubungan seksual, masih ada resiko terjadinya kanker cervix. Seperti itu, dokter. Jadi, makanya, sampai masih menopos pun juga masih tetap melakukan screening. Oke. Pokoknya, selama masih berhubungan seksual aktif, dok, masih ada resiko untuk terjadinya kanker cervix. Oke. Bunita, ya. Sudah jelas, ya. Jadi, sampai usia lanjut, juga masih bisa terkena kanker cervix, ya. Bahkan, saya punya pasien umurnya 78 tahun, dan itu, meneritakan kanker cervix stadium 4. Silahkan, ada pertanyaan lagi? Halo, dok. Ya, dari? Ya, dok, perkenalkan dengan saya, Indes Sima, dari Depok. Mbak Indah. Ada tiga pertanyaan, boleh? Boleh, satu dulu. Silahkan. Wow, banyak. Untuk yang pertama, untuk Dr. Novi, saya mau tanya, untuk keputihan ini, merupakan salah satu dari gejala dari kanker cervix, dan untuk yang dikatakan gejalanya ini, yang berbau, banyak. Tapi kalau mengalaminya dalam sebulan sekali, tapi sama gitu, berbau dan putih, bukan bening, itu apakah dikatakan dengan gejala, dok? Dan yang kedua, ada tetangga yang terkena kanker cervix. Nah, dia ini mengalami di tahap ke-1B, tapi dia sesekali susah buang air kecil, dok. Beberapa. Dan ini apa penyebabnya untuk susah buang air kecil? Dan untuk yang ketiga, pada saat dia BAB ataupun melakukan hubungan intim, ini merasakan nyeri hebat di bagian bawah perut. Nah, apakah ada suplemen atau obat yang direkomendasikan untuk mengatasinya? Itu dok. Terima kasih. Silahkan, dokter Novi dan menjawab. Dokter Novi dulu. Berikut dok, masih miyut. Miyut. Iya. Untuk penyebab keputihan sendiri itu penyebabnya sebenarnya banyak. Mbak Iin ya. Bukannya sekadar kanker cervix aja, jadi serem banget ya kalau semua keputihan, kanker cervix gitu enggak. Malah penyebab terbanyak biasanya pada wanita biasanya infeksi ya dok ya, keputihan itu. Seperti itu. Jadi, kalau misalnya kita sering mengalami keputihan, apalagi yang dirasa gatal dan berbau, disarankan untuk datang dulu ke dokter untuk melakukan pemeriksaan. Dan benar tadi yang disampaikan oleh dokter Devi, penting juga untuk dilakukan pemeriksaan inspekulo. Jadi kita lihat dulu. Kayak gitu. apa namanya, kondisi di dalamnya seperti apa. Pemeriksaan fisiknya. Kayak gitu. Dan untuk upaya pencegahan, saya kira tadi pencegahan tadi yang disampaikan juga ada dua tadi. Pencegahannya vaksinasi, cuma dua itu vaksinasi dan melakukan deteksi dini. Selain juga menghindari faktor resiko-faktor resiko tadi. Kayak merokok, terus berdiri-diri pasangan. Nah, berdiri-diri pasangan bukan cuman istrinya doang. Suaminya juga gitu. Istrinya setia gitu. Suaminya jajan mulu gitu kan. Ya pulang bawa oleh-oleh lah. Kan seperti ini ya. Apa namanya, banyak tuh kasus kayak gitu gitu. Ya kita bukan mau sungguh-sungguh zone ya ke pasien gitu. Kadang kita tanya gitu pasiennya kerjanya. Dia siap penyakit-penyakit PMS juga gitu. Padahal istrinya kelihatannya baik-baik. Istri soleha banget gitu ya. Baik-baik aja gitu. Tapi kita tanya pekerjaan suaminya apa gitu. Itu juga menjadi salah satu faktor resiko. Kayak gitu. Jadi, itu tadi ya mbak ya. Apa namanya. Penyebab dari kanker cervix. Juga tadi, nyeri panggul ya. Memang nyeri panggul itu juga menjadi salah satu gejala dari kanker cervix. Tapi juga penyebab lain juga banyak kayak gitu. Untuk nyeri panggul itu sendiri. Kembali lagi tadi disarankan untuk ketemu langsung. Jadi, datang langsung untuk melakukan pemeriksaan ke dokter. Kayak gitu. Ini dokter Devi bisa menambahkan dok. Baik. Baik dokter. Terima kasih dokter. Sebagian mungkin jawaban sudah dijawab oleh dokter Novi ya. Tapi ya. Selebihnya untuk. Tadi kan mengatakan ada kanker stadium 1B ya dok ya katanya. Tapi ada keluhan seperti itu. Kalau misalkan kita mengat. Jadi gini. Kalau untuk mengatasi stadium itu kita wajib melakukan pemeriksaan biopsi ya. Dan pemeriksaan lanjutan ya dok ya. Jadi misalkan masih stadium B itu masih di daerah cervix ya dok. Belum menjelar ke arah sekitarnya. Nah biasanya kalau stadium 2A, 2B itu bisa menjelar ke parametrium sampai ke kandung kencing. Ke usus. Nah itu yang biasanya gejala-gejanya itu lebih khas banget tuh. Biasanya susah kencing, susah BAB. Nah ini mungkin harus dievaluasi lagi nih stadiumnya. Mungkin stadiumnya di awal mungkin ada, udah bermetastasis kemana-mana nih. Nah itu harus dievaluasi lebih lanjut ya bu ya. Jadi sebaiknya pada pasien-pasien dengan diagnosis kanker cervix itu tidak boleh putus berobat atau putus treatment. Jadi tiap harus rutin kontrol itu. Apalagi pada pasien-pasien dengan sudah didiagnosis dengan kanker cervix. Sudah. Itu sudah wajib melakukan kontrol rutin di rumah sakit. Seperti itu dok bu. Ya jadi ya mungkin saja penyakitnya sudah masuk ke stadium lebih di atas 1B lagi. Sehingga keluhan-keluhan itu lebih jelas. Seperti itu. Oke. Terus ya untuk keputus. Ya terima kasih sama-sama ibu. Halo. Ya. Dok ada pertanyaan mbak Dita tadi yang belum terjawab dok. Yang mana? Yang mbak Dita. Yang terakhir. Oh apakah untuk pengguna KB IUD apa bisa melakukan mapsnir? Oh iya. Boleh dong bu. Jadi bukan itu salah satu ini juga ya bu. Kalau misalkan memakai IUD kan biasanya banyak tuh keluhan-keluhan pasien. Dan keluhannya itu putihan tuh pada saat pemakaian IUD. Nah boleh. Gak ada. Boleh banget bu. Pada pasien-pasien dengan IUD. Pemakaian KB hormonal. Baik suntik ataupun pil itu. Disarankan minimal 6 bulan atau 1 tahun. Untuk melakukan screening pasmir atau IVA. Seperti itu. Jadi gak ada. Ini ya bu ya. Boleh. Boleh dilakukan. Ya. Terima kasih dok. Dok saya mau menyambung. Ini ada pertanyaan dari Mas Setio. Ini laki-laki. Laki-laki. Mau ingin bertanya. Vaksin HPV ini bisa digunakan untuk laki-laki atau tidak dok? Oh bisa. Bisa sekali pak. Eh dok. Jadi apalagi yang ini ya. Bivalent. Yang quadrivalent ya dok ya. Karena dia ada tipenya itu ada yang melindungi untuk tipe 6. 11, 16, dan 18. Nah kita kata tadi yang low risk itu 6 dan 11. Yang biasa menyebabkan kutil kelamin tuh. Biasanya keluhannya pada sering pada laki-laki ya dok ya kutil kelamin itu. Nah itu bisa dipakai untuk vaksin. Pemberian vaksin HPV. Mas Tio bisa vaksin nanti Dimitradiani ini kayaknya pengen melindungi diri nanti kan. Ya. Quadrivalent ya yang quadrivalent. Quadrivalent. Dok. Aku dok. Ya Mbak Dewi. Mbak Dewi Osin atau Caelma dulu. Caelma dulu dok. Ayo. Caelma silahkan. Oke dokter Dian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu berpengaruh gak ya dokter kan tadi salah satu faktor yang mempengaruhi ada hygiene atau kebersihan itu ya. Jadi kalau misalnya pemakaian ventiliner yang terus menerus tujuannya ya biar ini ya biar kita apa namanya bersih nyaman gitu maksudnya. Jadi kalau udah terasa nyaman atau setiap beberapa jam diganti gitu itu pengaruh gak ya dokter? Oke. Karena saya mengalami ada apa namanya ya rasa gatal yang luar biasa gitu dokter. Apa itu bisa salah satu juga sebagai indikasi gitu dokter. Oke pertanyaan Mbak Caelma ini juga ditanyakan di chat ini sama beberapa peserta dok. Silahkan dijawab apakah pemakaian ventiliner, sabun-sabun pembersih dan sebagainya, jamu-jamuan herbal dan sebagainya bisa mencegah kanker cervix. Sekian. Terima kasih. Ayo dok silahkan. Pernopi mau jawab dulu dok. Dokter Befi aja dulu dok. Baik dokter. Siap dokter. Jadi gini. Jadi keputihan itu banyak faktor penyebabnya ya. Bukan hanya virus HPV tapi banyak faktor. Bisa bakteri, bisa jamur. Nah keputihan itu juga dipengaruhi oleh kelembaban dari vagina kita. Nah makanya nih saya paling ini banget nih sama pasien-pasien saya kalau misalkan datang yang keputihan sering memakai panty liner, sering memakai cucu-cucu vagina, daun sirih. Nah itu sebaiknya jangan ya Bu ya kalau misalkan memakai panty liner itu akan mengganggu dari kelembaban dari vagina ibu. Jadi saran saya sih sebaiknya sering-sering ganti celana dalam saja. Jadi kadang kalau kerja itu kita bisa bawa tuh celana dalam di tas kita, poket kita mungkin dua atau tiga. Jadi kalau merasa lembab itu diganti. Kemudian hygiene setelah buang air besar maupun buang air kecil. Nah itu juga harus diperhatikan setelah cebok, ceboknya juga harus yang benar ya. Dari depan ke belakang, jangan dari belakang ke depan. Nah kalau habis cebok harus dikeringkan atau dibersihkan. Nah kalau misalkan untuk apalagi ya, selain itu menjaga kebersihannya, itu cukup sih Bu. Jadi sebaiknya jangan hindari pemakaian panty liner dalam jangka panjang seperti itu. Jadi lebih sering aja ganti celana dalamnya. Terus, gitu aja. Ada tambahan Dr. Novi? Dr. Novi silahkan. Dok maaf mau nanya. Berarti menggeringkan vagina dengan tisu pun itu tidak boleh ya? Justru kita harus membersihkan setiap habis cebok Bu, biar tidak lembab di daerah vagina. Itu harus dibersihkan dengan kain bersih pun bisa. Atau dengan tisu yang tidak wangi ya. Jadi tisu biasa boleh dilakukan pembersihan vagina. Seperti itu. Ya Bu, jadi tambahin ya Dr. Bethi ya. Jadi kalau misalnya gini Bu. Vagina itu kan, jadi manusia itu Bu, nggak ada yang steril gitu. Jadi bodohnya semua gitu, nggak ada bakteri, nggak ada mikroorganisme sama sekali gitu Bu. Itu kalau dicolek gitu Bu, misalnya buka kita nih Bu, ditaruh di bawah mikroskop. Itu bakterinya juga ada Bu. Banyak gitu. Tapi masalah. Menanya jadi masalah. Itu menimbulkan penyakit atau nggak? Kayak gitu. Nah, makanya pentingnya keseimbangan. Kayak gitu Bu. Termasuk di vagina kita. Itu vagina kita juga ada tuh Bu. Jamur, bakteri, tapi seimbang atau nggak. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita terlalu bersih banget gitu ya Bu ya. Menggunakan sabun. Sabun kan sifatnya basah Bu. Sedangkan vagina itu harus bersifat asam. Kayak gitu. Nah, akhirnya apa? Naiklah tuh bakteri tertentu dia. Apa namanya yang tadinya. Apa namanya? Dia cuma berjumlah normal gitu. Akhirnya naik dia jumlahnya. Karena lingkungannya mendukung. Kayak gitu. Jadi, itu juga harus diperhatikan. Tapi juga kebersihan itu juga harus diperhatikan. Makanya penggunaan sabun itu juga jangan sabun sembarangan ya Bu. Ya, buat membersihkan area kewanitaan. Pakai sabun mandi gitu. Kalau bisa sih jangan gitu. Karena kan sifatnya basah. Jadi, pakai sabun yang khusus. Terus, pastikan tetap dalam kondisi kering. Kenapa? Karena jamur tubuh sering. Apalagi perempuan gitu, kegemukan. Kayak gitu kan sering keringetan dan sebagainya tuh. Meningkatkan resiko jamur di daerah kewanitaan. Sering tubuh datang ke puskes gitu. Keluhannya gatel gitu. Sudah kemaluan. Keputihannya nggak kelar-kelar. Mungkin bisa jadi karena itu tadi ya Bu. Jadi, hegina perlu dijaga. Tapi juga harus diperhatikan. Apa namanya? Cara menjaganya seperti apa. Jadi, harus belajar ya Ibu-Ibu ya. Kita menjaga hegenitas genital. Itu seperti apa. Ajarin juga ke anak-anak kita. Kayak gitu. Misalnya habis buang hari kecil gitu. Jangan langsung buru-buru pakai celana. Jadi, celananya kan lembab tuh. Akhirnya dia kena jamur. Kayak gitu. Jadi, diajarkan anak-anak kita. Masalah kebersihan daerah hegen. Daerah genital. Seperti itu. Ya, gitu dok. Paling nambahinnya dok. Terima kasih, dok. Ya. Wah, ini banyak sekali pertanyaannya dok. Saya juga ingin menambahkan bahwa sebenarnya Tuhan itu sudah menciptakan vagina, kelamin itu sebagus mungkin ya. Flora normalnya itu sudah ada gitu. Ada bakteri jahat, ada bakteri baiknya itu. Tolong dijaga keseimbangannya sebenarnya itu. Jadi, janganlah berlebihan memakai sesuatu yang bisa mengiritasi. Seperti itu. Ini ada pertanyaan dari Mbah Indah Widianti, dok. Dok, saya mau tanya apakah kanker cervix sulit menyebabkan mempunyai keturunan, dok. Silahkan dokter Devi menjawab. Oh ya, ini masuk ke ini lagi. Jadi, kanker cervix kalau sudah dideteksi kanker cervix, apalagi kalau sudah dilakukan tindakan ya, dok ya. Apalagi angkat rahim. Ya, artinya memang sudah tidak bisa hamil lagi gitu. Tapi kalau misalkan dari di stadium awal, dari tes lebih awal, itu masih bisa. Fungsi reproduksinya masih bisa kita pertahankan dokter. Jadi, masih bisa hamil selama. Tidak ada masalah di rahimnya. Karena kesuburan itu atau proses hamil itu kan bukan hanya pengaruh dari kanker juga, tapi ada faktor. Misalkan sperma bapaknya bagus apa tidak. Di rahimnya apakah ada miom apa tidak. Indung telurnya bagus apa tidak. saluran telurnya ada sumbatan apa tidak. Jadi, banyak faktor dok. Banyak faktor yang mempengaruhi. Tapi kalau dari awal deteksi dan bisa dilakukan tindakan lebih cepat, misalkan cuma melakukan konisasi, misalkan ya ujung leher rahimnya kita ambil sedikit, masih bisa hamil dok. Selama tidak ada masalah-masalah di rahimnya yang lainnya. Seperti itu. Iya, betul dok. Kalau untuk konsultasi lebih lanjut, bisa bertemu sama dokter Devi nanti di Mitradian. Bisa. Satu pertanyaan terakhir, silakan. Barangkali ada yang bertanya. Ibu Risma, Sudirman, Putri, silakan. Halo dokter, selamat siang. Selamat siang Ibu Risma. Perkenalkan saya Risma, sebelumnya mohon maaf mungkin kalau saya ada telat join-nya, jadi saya mungkin tanya yang sudah dijawab ya. Mohon maaf kalau memang sudah dijawab. Jadi sebelumnya gini dok, tadi kan ada dokter Devi statement bahwa laki-laki yang sering jajan itu lebih tentang terkena kanker servis. Bagaimana kalau ceritanya si laki-laki tersebut menggunakan pengaman apakah tetap beresiko atau meminimkan resiko tersebut dokter? Terima kasih. Baik. Jadi intinya gini, Bu. Melakukan hubungan seksual yang aman dan sehat dan bersama pasangannya. Tidak berganti-ganti pasangan. Itu ya. Jadi, kalau misalkan berganti-ganti pasangan walaupun memakai alat pengaman ya kondom pasti ada resikonya juga ya Bu ya. Ada resiko terjadinya kanker leher rahim. Jadi intinya kita sebagai pasangan itu harus setia sih Bu. Jadi nggak boleh berganti-ganti pasangan. Karena walaupun memakai alat pengaman kalau misalkan jajan kemana-mana pasti resikonya kasihan juga. Bisa menularkan ke istrinya. Atau ke pasangan lainnya seperti itu. Jadi intinya harus setia dokter Dian ya. Siap, betul. Gitu Bu Risma. Ada mau tanyakan Bu? Ada mau ditahat sanggahi atau di? Nggak, terima kasih banyak dokter. Sudah jelas sekali. Terima kasih semuanya. Ini banyak sekali pertanyaan. Saya cuma ingin saya ingin bertanya nih buat dokter Novi sama dokter Devi nih. Dokter Diannya mau nanya. Jadi biasanya kan orang pasien terutama ya setelah didiagnosa kanker cervix ini kan merasa pertama mungkin depresi. Yang kedua itu mencari mencari kemana dia harus berobat. Sebenarnya mungkin deteksi awalnya di stadium awal stadium 2 atau stadium 3. Nah apa yang harus dilakukan pasien ini supaya kan banyak nih dok setelah didiagnosa ternyata seaservix kemudian mencari kemana-kemana pengobatan herbal segala macem dan akhirnya setelah sekian bulan datang lagi ke dokter tersebut dengan kondisi yang lebih berat. barangkali tips-tips dari dokter Devi dan dokter Novi bagaimana? Dokter Novi? Ya Dokter Dian memang apa namanya biasanya sih kalau di puskes ya kita sih ada sih beberapa pasien yang kita rujuk tapi kebanyakan sih yang IFATS positif itu biasanya radang ya jarang sih kita temui itu benar-benar positif seaservix waktu biasanya kita jelasin sih kalau misalnya hasil positif gitu pasien biasanya memang waktu pas hasilnya positif PIVATS itu biasanya memang agak-agak ini ya dia shock juga gitu takut dikarein saya tanggar dong dok ini gitu ya kita biasanya memberikan penjelasan gitu dan mengedukasi pasien supaya datang ke fasilitas yang lebih tinggi kayak gitu memang ada beberapa pasien setelah tahu dia CSRV biasanya stadium awal gitu malah pergi ini ya apa kayak orang pintar dong orang pintar gitu ya akhirnya apa akhirnya grade-nya naik gitu dan kalau misalnya sudah grade-nya tinggi ya tadi seperti yang dijelas kalau dokter BIP gitu agak sulit untuk penanganannya yang tadinya cuma tinggal diangkat aja jaringan yang rusaknya itu akhirnya mau gak mau butuh penanganan yang ini nah CSRV ini sebenarnya apa namanya kanker yang terhitungnya sebenarnya dengan pembedahan tadi Dada Kodek juga disampaikan ya pembedahan pembedahan itu sudah selesai gitu kalau misalnya sudah naik tinggi gitu apalagi sudah metastasis yang lebih repot kayak gitu penanganannya gitu jadi saran saya itu tadi jadi kalau misalnya memang yang ditemukan adanya stadium masih awal gitu gak perlu ragu untuk segera berobat dan ujuk ya ke rumah sakit yang lebih tinggi kayak gitu jadi segera ya karena kan memang ini kita bermain waktu gitu kalau misalnya ditunda-tunda terus gitu nanti grade-nya makin naik makin repot nanti untuk penanganannya dan gak perlu khawatir tadi yang disampaikan oleh Dr. Devi kalau masih grade awal itu masih lebih enak penanganannya jadi bisa recovery 100% kayak gitu makanya kenapa perlu deteksi dini deteksi dini kita untuk mencari apa namanya resi awal kalau masih resi awal lebih enak penanganannya gak makan waktu lebih lama dan pastinya bisa kembali di pulih seperti sebelum sakit kayak gitu seperti itu Dr. Dian siap Dr. Devi ingin menambahkan ya betul dok jadi intinya sih kalau sudah dikatakan deteksi sudah didapatkan dari deteksi awal adanya kecurigaan sudah jangan ragu-ragu untuk dilakukan tindakan karena semakin kita menunda itu virusnya akan berjalan semakin cepat dan bisa masuk ke stadium lebih lanjut karena kita tahu bahwa prognosisnya untuk survival rate-nya kalau misalkan untuk di stadium 0 itu bisa 90-100% itu bisa ini loh dok bagus tapi kalau sudah masuk ke stadium 4 atau sudah lanjut ya sudah 0-10% prognosisnya sudah buruk sekali jadi lebih awal kita tangani lebih tindakannya lebih cepat tindakannya pun juga tidak terlalu ribet ya cukup dengan tindakan biasa saja operasi angkat rahim itu sudah cukup tapi kalau sudah lanjut ke stadium lanjut stadium 4B atau ya sudah tidak bisa diapapain lagi tinggal berdoa saja seperti itu karena angka survival rate-nya pun juga 0-10% seperti itu jadi intinya jangan ragu jangan takut apalagi berobat kedukun berharap itu penyakitnya bisa dipindahkan ke kambing jangan harap ya dok jadi langsung ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksa atau pindahkan ya dok terima kasih banyak jadi memang Bapak Ibu sekalian lebih baik mencegah daripada mengobati betul sebenarnya mau tanya doang dok 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 di halo iya dok dok oke 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 satu pertanyaan terakhir dari ketua PKK silahkan dok ayo silahkan Bu terakhir ya yang saya hormati dok 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 di dok 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 saya ingin bertanya suntik untuk suntik HPV nya itu untuk kita yang orang tua itu kapan ya apa sesuai dengan umur terus kan misalkan ada orang setelah operasi Mium dia pengen suntik HPV itu itu jangka waktunya kapan setelah operasi itu aja yang saya tanyakan silahkan Bu menjawab ketua PKK terima kasih terima kasih banyak Ibu PKK sebaiknya kalau misalkan sudah melakukan hubungan seksual apalagi ibu-ibu yang sudah memiliki anak kalau ingin melakukan apa ingin vaksin HPV sebaiknya saya sarankan untuk screening dulu terlebih dahulu screening vaksin kapanpun boleh dilakukan asalkan tidak dalam keadaan haid tidak melakukan hubungan seksual sebelumnya dan tidak menggunakan obat antibiotika kapanpun bisa datang ke puskesmas atau ke klinik untuk dilakukan screening kemudian kita evaluasi kalau misalkan hasil vaksinnya aman normal hanya servisitis peradangan biasa bisa kita lanjut untuk pemeriksaan vaksin tapi kalau misalkan anak-anak bisa langsung vaksin seperti itu jadi kapanpun bu PKK jadi kan kalau anak dianggapnya dia kan kita lagi bicara tentang saya sendiri saya kan kemarin habis operasi miyum terus diajurkan oleh dokternya operasi suntik hormon nah setelah itu apakah saya boleh suntik HPV setelah habis suntik hormon oke boleh bu gak ada masalah gak ada masalah gak ada kontraindikasi ya oke dokter Novi ingin menambahkan ya tadi sebenarnya gak ada masalah bu karena memang walaupun kerjanya daerah-daerah situ juga tapi sasarannya kan beda kalau vaksin HPV kan kita untuk mencegah virusnya itu ya bu ya mencegah virusnya itu sedangkan kalau yang ibu hormonal itu kan memang di area rahim tadi miyum ya bu ya jadi gak ada masalah sih bu untuk melakukan pemeriksaan ini tadi yang dokter Devi sampaikan jadi memang sebelum pemeriksaan sebelum vaksin disarankan untuk melakukan pemeriksaan skrinin dulu gitu kenapa? karena kalau misalnya sudah terjadi peradangan pre-klesi kanker gitu ya percuma kita vaksin gitu jadi di cek dulu gitu kalau misalnya aman baru kita melakukan vaksinasi nah kalau anak kenapa gak di itu dulu gak di cek dulu nah kan anak-anak dia belum melakukan seks aktif ya bu ya kayak gitu kan kalau pemeriksaan itu ibu tau gak bu cocor bebek itu masuk ke vagina masuk ke vagina ya kan gak mungkin anak-anak kita kita lakukan pemeriksaan itu jadi kita nilai bahwa anak-anak memang mereka belum seks secara aktif jadi gak ada masalah langsung kita suntik biasa bu anak kelas 5 dan dilanjut lagi nanti dia di kelas 6 kayak gitu bu ya jadi kalau dewasa gitu nah untuk programnya memang sementara ini vaksin untuk anak dulu ya dok untuk anak baru untuk anak untuk dewasa kabar ya tapi memang pas lagi heboh-hebohnya ini program apa namanya vaksinasi anak tuh pas setelah jupai dulu gitu dok iya betul baru pemerintah mulai mengalahkan vaksinasi HPV usia SD siap terima kasih banyak para peserta semua ibu panelis yang terhormat memang lebih baik mencegah daripada mengobati jadi jadikan anak perempuan anda ibu dan wanita-wanita ini paling tidak terproteksi oleh adanya vaksin jadikan vaksin itu sebagai aset kesehatan jadi jangan hanya membeli mas membeli mobil baru atau tas baru tapi boleh juga lah aset kesehatan itu penting juga jadi vaksin itu ternyata bisa mencegah kanker cervix oke mungkin closing statement ibu lorah masih ada gak ibu lorah lorah gak tetengnya dok udah tadi soalnya ada mau buka acara muludahnya masih ada acara oke siap jadi penutup dari dokter novi dulu barangkali ya mungkin dari saya terima kasih dokter bian poin yang ingin saya sampaikan yang pertama untuk ibu-ibu semua jangan khawatir jangan khawatir gak perlu ragu untuk melakukan pemeriksaan screening setiap tahun jadi masukin tubuh di agenda ibu-ibu semua setiap tahun melakukan pemeriksaan screening kanker cervix kenapa? karena tadi yang saya sampaikan bahwa cervix ini gak memandang usia gak memandang ekonomi status sosial siapa saja kita bisa terinfeksi kayak gitu nah HPV ini sebenarnya tadi yang saya sampaikan memang ada beberapa tipe tertentu yang dia beri siko tinggi bisa menyebabkan terjadi kanker cervix makanya mulai masukin tubuh di agenda ibu-ibu untuk melakukan pemeriksaan screening boleh ibu ifatres datang ke puskes gratis boleh kalau ada rejeki datang pasmir gak ada masalah seperti itu dan kalau ada lagi rejeki lebih lagi ibu boleh banget ibu vaksin vaksinasi saya sendiri udah vaksin saya udah tiga kali saya gak pakai gak ada hasil dok susah itu dok waktu sekarang saya dapet kayak gitu jadi saya kayak di polen seperti itu siap terima kasih dokter Novi terus yang kedua terakhir tolong dorong anak-anaknya ibu yang untuk melakukan vaksinasi di sekolah jadi gak perlu khawatir kalau ada program vaksinasi di sekolah jangan ragu-ragu deh ibu itu kesempatan gak akan datang tubuh dua kali iya betul karena vaksinnya mahal iya vaksinnya mahal biasanya kemarin ada anak yang udah kelas 6 SD pas kelas 5 dia nolak terus datang pas kelas 6 dia mau vaksin dia gak bisa karena udah bukan usianya lagi bukan programnya lagi kayak gitu jadi dorong anak-anak kita untuk bisa melakukan vaksinasi ini ya quadrivagen tadi di sekolah kayak gitu dalam program bias terima kasih dokter Novi dokter Devi silahkan memberi penutup ini ada pertanyaan buat dokter Devi ini terakhir ini jam prakteknya di mitra dia ini kapan aja boleh nanya ke mbak dia nanti ya silahkan baik take home message-nya yang bisa kita ambil dari materi hari ini itu jangan jangan lupa deteksi dan penjaga kanker leher lain dengan satu mencegah terinfeksi dengan virus SPV dengan hubungan seksual yang sehat dengan vaksinasi kemudian kita menemukan kelainan atau penyakit atau lesi perang kanker dengan apa dengan screening baik dengan pap smir IVA maupun dengan tes SPV DNA kemudian kalau kita sudah deteksi di awal dengan kanker langsung segera dilakukan tindakan rujuk jangan menunda-nunda untuk mendapatkan terapi atau treatment jadi intinya kanker service kita dapat cegah mencegah lebih baik daripada mengobati karena kalau sudah stadium lanjut kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi hanya berdoa semoga Allah memanjangkan umur kita gitu aja terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh jangan leave dulu sebentar lagi ada pengundian ada pengundian door price saya ingin Mbak Widya silahkan ada yang dibicarakan dari klinik Mitra Diani ya terima kasih banyak dokter Dian dokter Novi dan dokter Devi jujur ini merupakan suatu apa ketauan yang sangat baik sekali untuk mungkin untuk saya juga untuk ibu-ibu yang lain sekitar ini dan yang ikut webinar hari ini ya puya Alhamdulillah ternyata memang counter service ini harus sangat kita aware sekali terhadap kita sebagai seorang perempuan supaya kita lebih kita lebih bisa terhindar dari itu kita harus mengetahui bagaimana apa sih ciri-ciri kanker service itu terhadap diri kita sendiri dan mungkin kita juga jangan malu mungkin untuk konsultasi ya dok ya kepada dokter kandungan ataupun kepada keluarga juga mungkin untuk meyakinkan bahwa takutnya ada ciri-ciri tertentu terhadap professor service ini yang kita tidak tidak sadari karena kan memang banyak wanita yang tidak apa mungkin tidak tidak tahu ataupun ingin konsultasi mungkin malu juga itu mungkin lebih baik untuk konsultasi pada dokter poli objin ya dok ya karena kecintaan kami terhadap mama-mama cantik dan apa ibu-ibu yang sudah ikut webinar disini dok dari saya berwakilan dari Mitra Diani yang memperkenalkan bahwa kami sudah ada poli objin polikandungan dan kepidanan ini bagi ibu untuk kanker service ataupun untuk pap smear bisa di klinik Mitra Diani ini dok sekarang dokter Nopi mungkin untuk pemeriksaan ifatesnya bisa di puskai spas dokter Nopi ya oke siap ya untuk poli objinnya juga sudah tersedia dari hari Senin sampai minggu loh dok sekarang ibu-ibu ya semoga dengan adanya poli objin Diani bisa membantu kita semua untuk berkonsultasi mengenai kandungan kandungan ataupun mengenai yang lainnya supaya kita lebih aware lagi terhadap diri kita sendiri ya terima kasih banyak dokter Nopi terutama hari minggu aja ada dokter objin di Mitra Diani ya betul oke saya menghimbau semua peserta untuk menghidupkan kameranya karena sebentar lagi akan ada pengundian door price sebelum pengundian door price barangkali kita foto bersama dulu foto bersama dulu kameranya dihidupin semuanya kameranya dihidupin semuanya kita mau dokumentasikan awal yang baik ini oke sudah siap Mas Gutur kita cis satu dua tiga yang berikutnya Mas Gutur slide wah ini banyak peserta tanya ini ternyata guys Tiara Cantika Wendy's Octavia mana ini Mas Asep Supriyadi nyalain kameranya satu dua tiga cis oke terima kasih banyak sebentar lagi ada pengundian sebelum saya serahkan saya mau tutup dengan pantun sebentar ada panda makan ketan kakup kakup beli kedondong di pasar cikini kakup kakup kalau Anda punya masalah kesehatan kakup datang dong ke Mitra Diani ke Mitra Diani mantap 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 lanjutnya acara saya serahkan ke Mbak Widya untuk memutar door price-nya ibu-ibu bapak-bapak semua siap-siap untuk menerima hadiah pertama iya boleh oke hadiah ini sebenarnya ada ada tiga cita untuk hadiah hari ini pertama adalah pengundian door price untuk lima orang yang dilakukan dengan Lucky Wheels mungkin sudah pada tahu ya hadiahnya yang pertama adalah apa tuh Magicom Panasonic yang kedua juga ada yang ketiga sampai kelima kalau misalkan lihat di Instagram Mitra Diani pasti tahu oke siap yang kelima dulu yang kelima dulu yang kelima dulu nih Mas Duntur untuk yang kelima apa kelima yang untuk Lucky Wheels yang Magicom dan teman-teman yang lain ini dari hadiah keberapa dulu nih dok hadiah kelima dulu kita itu hadiah kelima dulu Mas Duntur tiga dua satu ser saya boleh gak dapet nih aduh deg-degan dok deg-degan siapa itu yang beruntung ya Mbak Mega mana Mega mana orangnya Mega mana Mega mana Mega kalau gak dapet eh kalau gak ada orangnya gak dapet Mega Mega ada Mega ganti ganti Mega dua Mega tiga oke tutup lanjut Mas Duntur oke boleh dihitung loh satu dua tiga stop Risma Sudirman oke udah nanya dapet lagi hadiahnya luar biasa makasih dokter makasih Bu Widya ya hadiah keempat Ghostul yuk satu dua tiga satu set pisau Oksang wow wow deg-degan nih deg-degan nih Anggun Sita Laksana belum dok belum anggun Sita Laksana ada orangnya gak gak ada orangnya gak ada orangnya dok silahkan enak banget ya ribu 123 Pak Esi hadir gak mbak no mbak junika damai atis itu hang apakah ada 123 4 5 gak ada gak ada kata pak uskas lanjut lanjut semangat mas Guntur evi rubianti evi rubianti mana tadi ada kayaknya di kamera mbak evi adir 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 selamat hadiahnya apa mbak Wit oke mbak devi ada ya oke siap selanjutnya hadiah ketiga satu buah panci restau hadiah ketiga restau okson lumayan nih presto okson yang ketiga yang kelima panci yang keempat satu set pisau okson wah mantep yang ketiga ini presto okson Nina yuni arti wah Nina yuni arti gak ada kayaknya nih gak ada gak ada gak ada ya tutup tutup paru banget lanjut lanjut oke dihitung dong 123 nada nada gak ada ini ya ini ini diulang diulang suci budi lestari dari puskesos rajin banget gak ada wuluh wihwik ariana wah ibu ibu wihwik dapet tuh wihwik luar biasa wihwik 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 siap wihwik selamat dapet hadiah satu unit mobil Presto Okson bukan mobil Presto Okson soalnya betul ada 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 ini ibu bidang ini ada dok alhamdulillah selamat ya dok ya makasih hadiah kedua ghost hadiah kedua kompor listrik kompor listrik ya saya aja belum punya iya sama dok kode penumpulan saya dapet lestari kurniati ada gak lestari kurniati gak ada gak ada lestari kurniati di chat gak ada gak ada gak ada ya Allah sayang sayang banget ini silahkan mas guncur benih benih ke Dewi Irnu gak ada juga aduh benih yang ada benih 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 bidan bidan umi bidan umi bidan umi enggak ada enggak ada enggak ada enggak ada umi bidan udah puter lagi puter lagi ada ada bidan umi ada 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 ibu bidan umi selamat selamat bu bidan umi selamat tetangganya misalnya terima kasih selamat bu semoga bermanfaat hadiannya berarti ini hadiah hadiah pertama waduh satu buah rice cooker phillips bisa masak nasi sendiri luar biasa apalagi mau romadon silahkan diputar 1 2 3 wah ibu dina wulandari ada orangnya enggak nih ada orangnya enggak bu dina ada dong ada dong oh ada selamat bu dina pak adek ya terima kasih ya dok semoga bermanfaat hadiannya salam sehat oke siap kita tutup selanjutnya ada the best pertanyaan mbak Widya ya iya betul mbak Widya silahkan bacain pertanyaan terbaik yang dapat hadiah nantinya pertanyaan terbaik kira-kira apa tadi pertanyaan terbaiknya dari mana aja ya ya silahkan dibacakan namanya aja namanya maksudnya baik pertanyaannya mbak kenapa dok pertanyaannya semuanya bagus-bagus iya semuanya bagus-bagus sebenarnya dok pertanyaannya berarti dapet semua berarti dapet semua dong ya mbak deh pertanyaannya dimana dok mau dipilih yang mana nih dok pertanyaannya dok silahkan ya pertanyaannya pertama namanya aja namanya ibu teti ibu teti ibu teti ibu teti terima kasih yang kedua yang kedua untuk siapa tadi ya namanya kita ya dita 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 oke budita ya yang ketiga terus Pak Benny lebih bagus Pak Benny ya Benny setia ya ini dapat terus lanjut sama yang tadi yang cowok laki-laki bisa pakai vaksin enggak yang laki-laki tadi mana dok ya Setiono ya oke tuh akhir-terus yang terakhir dari mana ya tadi dok banyak pertanyaannya Oke siapa ya tadi tuh Ibu Risma ya Ibu Risma ya Ibu Risma Ibu Fitriana oke Ibu Fitriana dapat hadiah ya jadi lima pertanyaan terbaik dapat hadiah dari Amit Radiyadi selanjutnya semua peserta mendapatkan voucher voucher untuk pemeriksaan di poli kebidanan dan kandungan semua peserta yang sudah terregistrasi berarti ya Oke betul ya terima kasih dok Oke baiklah sekian webinar kali ini untuk seluruh panelis saya ucapkan terima kasih untuk seluruh peserta saya ucapkan terima kasih sangat yang tak terhingga dari klinik Mitra Diani dan untuk vouchernya kapan bisa digunakan ya dok bisa langsung digunakan bisa langsung digunakan Oh gitu ya nanti apa gimana nanti tolong data-data yang valid nomor telepon dan sebagainya bisa di infokan ke Mitra Diani lewat adminnya ke nomor telepon berapa Mbak Widya kenapa dok nomor telepon yang bisa dihubungi untuk mendapatkan voucher 08 nanti 08111 099 060 diulang Mbak Widya pelan-pelan 08 Oh udah ditulis ada di live chat kodok ada di chatnya Oke jadi semua dapat voucher ya semua dapat voucher pemeriksaan WSG dan pasmer dari klinik Mitra Diani untuk 5 orang yang hadiah tadi dok yang door price nanti bisa diambil di Mitra Diani kemudian nanti juga ada nanti kan yang ada 10 tumblr juga tuh dok sama 5 gelas sama 10 tumblr nanti akan kita berikan nanti kita taruh di Instagram Mitra Diani dok untuk pemenangnya Oke pemenang webinar akan ditayangkan Oke jangan lupa untuk follow selalu Instagram media sosial Mitra Diani YouTube channelnya ada podcast saya disitu kalau iseng-iseng lihat aja gitu banyak podcastnya ya Pak Oke terima kasih para panelis dokter Novi dokter Devi Mbak Widya Ibu Lura semua terima kasih yang sangat terhingga terima kasih para peserta semua mohon maaf kalau ada kekurangan dari kami Bilahi Taufiq walhidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat salam sehat semuanya salam sehat terima kasih dok makasih dok sukses Mitra Diani sukses Mitra Diani sukses Mitra Diani makasih dokter Novi dokter Dian mbak Widya makasih dok makasih dok izin nih ya dok ya terima kasih Bu Widya terima kasih dokter Dian dan dokter yang lain sehat selalu ada di situ deh makasih dokter terima kasih dokter Dian mbak Widya makasih ya sampai ketemu terima kasih